Kelana Buana Jilid 27 Seperti diketahui Huncilo ditemani Mia Oti Yang Hang hendak menjemput putranya, apa yang dia katakan memang sejujurnya. Dia kira urusan pribadi yang menyangkut Huncilo dan Mia Oti Yang Hang sendiri, sudah tentu tidak enak ia bertanya lebih lanjut. Hari kedua Huncilo lantas pamitan kepada Lin Bu Siang, sebetulnya Lin Bu Siang ingin menahannya beberapa hari lagi, namun Huncilo amat kangen kepada putranya, ia berkukuh hendak berangkat. Terpaksa Lin Bu Siang mengantarnya sampai di bawah gunung, kata Huncilo, Bu Siang, tiada perjamuan yang tak bubar, kau kembalilah. Lekas kau selesaikan tugas-tugas Chiang Bun Jinmu supaya kau bisa lekas tiba di Siow Kim Juan. Berat sekali Lim Bu Siang berpisah, katanya, baik, silakan kalian merangkat. Agaknya Huncilo teringat apa-apa, tiba-tiba ia berpaling, katanya dengan muka merah malu, kalau kau bertemu Go An Chow tolong kau beritahukan kepadanya, bahwa aku pergi ke Hunlam bersama Mia Oto aku, mungkin tidak sempat ke Siow Kim Juan menjenguknya, supaya dia tidak usah khawatir akan diri kami. Sebetulnya kata-kata ini semalam sudah dia utarakan kepada Lim Bu Siang, namun sekarang ia kemukakan sekali lagi, artinya justru lain dan berbeda. Pertama ia bicara langsung di hadapan Mia Oto Yang Hong, itu berarti secara terbuka sudah mengakui akan hubungan mereka yang intim mesra. Kedua, sebelum berpisah dia minta Lim Bu Siang mewakili dirinya menyampaikan isi hatinya ini kepada Beng Go An Chow. Diam-diam Lim Bu Siang bersyukur bagi mereka, lubuk hatinya pun amat senang bagi diri sendiri, katanya, Hun Cici, legakan hatimu, pesanmu ini pastiku sampaikan kepadanya. Setelah berpisah, Hun Cici lo melanjutkan perjalanan dengan Mia Oto Yang Hong. Tiba-tiba Mia Oto Yang Hong menghela nafas panjang. Kata Hun Cici lo, Mia Oto Aku, kau tahu aku bukan perempuan yang tidak tahu malu, apa yang ku katakan tadi, ku harap kau tidak-tidak menaruh dalam hati. Aku maklum akan tujuanmu, kau sudi berkorban diri demi orang lain, sungguh aku kagum kepadamu. Memangnya kenapa kau menghela nafas? Mia Oto Yang Hong kemekmek, sekian lamanya ia tidak tahu kera bagaimana harus menjelaskan. Pendek kata perjalanan jauh ini mereka tempuh dengan selamat tanpa kurang suatu apa. Hari itu mereka tiba di Gun Bing. Gun Bing adalah ibu kota Provinsi Hun Lam, kira-kira enam ratusan li ke arah barat adalah letak Tiam Jong San, disanalah negeri Tai Li yang mereka tujuh. Kata Mia Oto Yang Hong, tiga hari lebih cepat dari perhitunganku semula. Selama sebulan ini, kita siang malam menempuh perjalanan, apakah kau tidak merasa penat? Penat sih tidak. Cuma agaknya perlu ganti pakaian baru, memang pakaian yang dibawanya sudah kotor dan kucel kena debu dalam perjalanan. Gun Bing merupakan kota besar pusat perdagangan, apa sukarnya mencari pakaian baru? Malam ini menginap semalam, dengan ongkos berlipat pasti semalam kita bisa mencari tukang jahit yang sudi membuat secara kilat. Gun Bing merupakan salah sebuah kota yang hawa udaranya paling baik di seluruh negeri, empat musim tetap seperti musim semi. Pemandangan indah, segalanya pasti memuaskan selera setiap pengunjung. Walau waktu itu sudah menjelang musim rontok, namun pepohonan di sini tetap menghijau dan tumbuh subur. Setelah masuk kota tampak suasana ramai, semuanya serba bersih dan rapi, di mana-mana terdapat taman kembang dan deretan pohon-pohon rindang. Di kaki gunung seisan terdapat tianti seluas lima ratusan li. Sepanjang jalan memasuki Gun Bing ini mereka sudah melewati banyak tempat-tempat tamasya yang termasyur dan banyak dikunjungi orang. Kata Huncilo, tempat ini amat baik, menurut pandanganku, keindahan tianti agaknya jauh lebih halamiah daripada seow. Kalau kau naik kesaisan dan memandang tianti jauh lebih elok. Em, agaknya kau berkesan di sini, bagaimana kalau kita menetap satu hari lagi di sini? Perjalanan ke Tai Li tidak lebih hanya enam ratusan li, dalam jangka tiga-empat hari pasti sudah kita tiba di sana. Perjalanan jauh selama sebulan ini, meski badan Huncilo masih kuat bertahan, betapapun semangatnya jauh lebih berkurang, katanya tertawa, Baik, perjalanan sudah dekat, tidak perlu tergesa-gesa, boleh besok kau ajak aku bertamasya keliling kota, setelah mendapatkan tukang jahit pakaian, dengan nama kakak beradik mereka lantas mencari penginapan. Hari kedua pagi-pagi benar mereka sudah bangun, kata Miao Tiang Hong, waktu satu hari saja, tidak banyak yang bisa kita nikmati. Terpaksa kita atur begini saja, pagi ini kita tamasya di Toa Keanwan, sorenya menjelajah saisan, bagaimana? Aku sendiri belum pernah datang ke Gunbing, terserah bagaimana kau hendak mengatur acara. Toa Keanwan memang sebuah taman kembang atau kebun raya yang amat besar dan luas, merupakan suatu tempat tamasya yang sering dikunjungi wisatawan. Di pusat taman kembang ini dibangun sebuah Toa Keanwan, bangunan kuno berloteng yang megah dan mentereng pula, tingginya ratusan tombak, bila naik ke atas loteng, dari kejauhan dapat memandang ketianti dan keadaan Toa Keanwan itu sendiri. Hun Chilow dan Miao Tiang Hong tidak ketinggalan ikut menikmati panorama yang permai dari ketinggian pagoda berloteng tinggi ini, tengah mereka asik dalam buayan alam nan indah itu, tiba-tiba di bawah sana terdengar suara gemreng ditabuh bertalu-talu. Waktu Hun Chilow alihkan pandangannya ke arah suara, tampak di sebuah tanah kosong di samping sana tengah merubung sebuah lingkaran pagar manusia, di tengah lingkaran orang-orang yang menonton itu terdapat seorang laki-laki pertengahan umur dan seorang gadis jelita usia 16-an tahun, orang yang memukul gemreng adalah laki-laki pertengahan umur itu. Sementara gadis cilik itu dengan tersenyum manis sedang bersoja kepada para penonton sekelilingnya, agaknya dia minta para penonton supaya mundur dua langkah supaya gelanggang dibikin besar. Tanah kosong ini kebetulan terletak di pusat taman yang sering dilalui orang banyak, jaraknya ada lima enam puluhan langkah dari pagoda berloteng ini. Sedang Toa Koan Lo itu sendiri tingginya ada ratusan kaki, dari atas memandang ke bawah dapat melihat keadaan di bawah dengan jelas, tapi percakapan di sebelah bawah mereka tidak bisa mendengar dengan jelas. Suara gadis cilik itu merdulaksana kecauan burung kenari, nyaring menusuk pendengaran. Sayang suaranya lirih, setelah pasang kuping dengan seksama, baru Hun Chilow mendengar apa yang dia ucapkan. Katanya tertawa, kiranya ayah anak yang sedang mengamen, nona cilik itu berkata ayahnya bisa mensulap, Mia Oto Ako, apakah kau ingin turun melihatnya? Mensulap di Kangow adalah bohong dan menipu orang belaka, lebih baik aku menikmati panorama Tianti di tempat ini. Nona cilik itu punya suara merdu yang enak didengar, kalau dia bernyanyi tentu amat merdu dan mengasyikan. Maka dilihatnya laki-laki pertengahan umur itu sedang meletakkan gemringnya, kini ia ganti mengambil sebuah alat musik. Katanya, niu-niu, cobalah kau nyanyikan sebuah lagu untuk para penonton. Katahun Chilow Girang, ternyata memang dia pandai menyanyi. Kita dengar di sini saja juga sama, kenapa harus berdasarkan dengan orang banyak? Baik, sambil menikmati panorama sekaligus mendengar nyanyiannya. Semula Hun Chilow tidak terlalu memperhatikan nyanyian si Nona cilik, tak nyana begitu orang tarik suara, perhatian Hun Chilow jadi tertarik kepada suara nyanyiannya. Suaranya nyaring merdu, setiap baik setiap patah dinyanyikan amat jelas dan lembut, jauh berlainan dengan lagu kata-katanya tadi. Diam-diam kaget Hun Chilow dibuatnya, pikirnya, ternyata Nona cilik ini pernah meyakinkan Iwakang. Perlu diketahui, bila seseorang bisa mengantar suaranya dari jarak puluhan langkah ke tempat ketinggian ratusan tombak, kalau orang itu tidak membekal hawa murni yang kuat tidak mungkin terjadi. Kalau laki-laki kasar yang suara keras gembar-gembor di bawah, mereka mendengar dengan jelas, hal ini tidak perlu dibuat heran, namun nyanyian Nona cilik ini dapat mereka dengar juga dengan amat jelasnya, sudah tentu hal ini menarik perhatian mereka. Miao dan Hun adalah ahli silat, sekali dengar lantas mereka tahu bahwa Nona cilik ini pernah meyakinkan Iwakang, oleh karena itu baru dia bisa mengerahkan hawa murni mengantar suaranya ke tempat jauh, meski bukan Iwakang tingkat tinggi, betapapun sudah mempunyai dasar-dasar yang kokoh, mau tidak mau orang harus mengindahkan kepadanya. Mau tidak mau Mia Oti Yang Hang sendiri pun tertarik juga perhatiannya. Tanpa terasa Hun Chilow sampai melamun oleh buaya nyanyian orang yang mengandung perasaan rawan. Tepuk tangan yang riuh rendah menyentak sadarkan lamunan Hun Chilow. Kata Mia Oti Yang Hang, menarik juga nyanyian Nona cilik ini, naga-naganya ayah beranak ini punya asal usul yang bukan sembarangan. Hun Chilow manggut-manggut, katanya, Nona cilik itu sedang berusia 17-an, masa akil balik dan berkembang asmaranya, kenapa dia melakukan syair-syair yang begitu menyedihkan? Bagaimana pula dia bisa meresapi makna dari syair-syair itu? Setelah selesai nyanyiannya, si gadis cilik tersenyum, katanya, nyanyianku tidak baik, harap para hadirin memaafkan. Seorang laki-laki berpakaian seragam tentara segera berseru dengan suara ganjil, Nona cilik, baik sekali nyanyianmu. Coba sekali lagi. Aku sudah menunjukkan kejelekanku. Silakan kalian minta ayahku main sulap saja, tanggung permainannya jauh lebih menarik dan mengasyikan. Laki-laki pertengahan itu terbahak-bahak, ujarnya, putriku ini hanya mengagulkan aku saja, terima kasih akan kehadiran. Saudara-saudara, sekarang biarku mainkan menelan golok menyemburkan api saja. Mendengar ada permainan sulap yang bakal mendebarkan hati dan menusuk perasaan, para penonton serempak bertepuk tangan. Berkata pula laki-laki pertengahan umur itu, permainanku ini boleh dikatakan sulap, tapi juga boleh dikata bukan. Kenapa begitu tanya seorang penonton? Sulap selalu mengelabui orang, permainan menelan golok dan menyemburkan api yang ku pertontonkan nanti sudah tentu juga pura-pura saja, namun tidak semuanya aku mengelabdobit tuan-tuan, demikian laki-laki pertengahan umur menjelaskan. Perwira itu agaknya menjadi uring-uringan karena nona cilik tidak mau menyanyi, katanya dingin, sudah jangan bertingkah lagi, lekaslah mainkan sulapmu. Di pinggir gelanggang kebetulan ada orang jualan ronde, api dalam tungkunya sedang membara besar. Laki-laki pertengahan itu mencabut sebilah golok, sementara si nona menyekal sebatang tongkat kayu, segera mereka berhantam dengan seru. Perwira itu lagi-lagi berkawak-kawak, bukankah tadi kau hendak main sulapan, siapa sabar melihat kalian ayah beranak main silap segala? Miaw Tianghang berkata kepada Huncilo, ilmu golok yang dimainkan laki-laki itu adalah goho utoan buntu dari keluarga Logipoting, beberapa jurus ilmu goloknya itu memang kepandayan asli yang tulen. Terdengar taktabasan golok laki-laki pertengahan itu bikin kayu di tangan nona cilik itu terpapas kutung. Kata laki. Laki itu, cuon-cuon sudah lihat jelas, golok baja ini adalah senjata tulen. Para penonton berseru bersama, ya, memang golok tulen. Segera laki-laki itu mendekati ke depan tungku milik penjuara ronde itu, katanya, sahabat, tolong pinjam tungkumu sebentar, lalu ia masukkan goloknya ke dalam tungku yang membara besar apinya, tak lama kemudian ia tarik keluar pula goloknya itu, tampak seluruh betang golok baja itu sudah terbakar merah menganga. Pelan-pelan laki-laki itu angkat goloknya terus dimasukkan ke dalam mulutnya sampai digagangnya, seketika para penonton sama menjerit kaget. Laki-laki itu mendadak pentang mulut dan menyemburkan selarik sinar merah, segulang api menyembur dari mulutnya, golok baja itu pun mencelat keluar dari mulutnya. Laki-laki itu segera menjura, katanya, maaf mempertunjukkan kebodohan belaka semua penonton bertepuk dan bersorak memuji. Huncilo heran, golok baja yang terbakar membara dia masukkan ke dalam mulut, kalau permainan sungguhan, maka lewekangnya pasti amat tinggi. Sudah tentu pura-pura saja, golok yang dia masukkan ke dalam mulutnya itu lapis demi lapis bisa diperpendek, dalam mulutnya sudah mengulum sarung goloknya, sebetulnya goloknya itu dia masukkan ke dalam sarung goloknya sendiri. Mengenai semburan api, itu tidak perlu dibuat heran, semacam bubuk obat yang dikulum dalam mulut bisa disemburkan menjadi api, tapi api yang bersuhu dingin. Kalau golok itu bisa amblas berlapis-lapis, kenapa kuat memotong kayu? Golok yang dia masukkan ke dalam mulutnya itu sebelumnya sudah diaganti dengan golok yang lain, cuma gerak tangannya terlalu cepat, para penonton tiada seorang. Pun yang tahu, permainan mengganti goloknya itu betul-betul kepandayan asli. Oh, kiranya begitu, aku pun kena dikelabui. Sementara itu, perwira itu tiba-tiba melangkah maju ke tengah gelanggang, katanya, kepandayan bagus. Coba kau mainkan sekali lagi telanlah goloku ini, tidak perlu aku membakarnya, tentu kau lebih gampang menelannya. Laki-laki pertengahan segera unjuk tawa, ujarnya, Taijin, aku toh min sulapan, mana boleh dianggap sungguhan? Perwira itu menjengek dingin, bukankah kau katakan setengah pura-pura setengah tulen? Hehe, aku tahukah seorang ahli yang menyembunyikan diri, sekarang sengaja aku maju hendak menjajal kepandayan aslimu. Laki-laki itu tertawa kecut, katanya, Taijin jangan main-main, aku punya kepandayan sejati apa? Perwira itu menarik muka, tiba-tiba ia menghardik, siapa main-main dengan kau? Tidak kau telan golok ini juga boleh, asal putrimu ikut aku pulang. Nona cilik itu menimbrung tanya, Taijin ingin aku ikut untuk apa? Suara nyanyianmu enak didengar, Ong Chong Ping yang berkuasa di kota ini suka ditemani nona-nona cilik yang pandai nyanyi, ayo kau ikut aku menemui beliau, kalau bisa menghibur hatinya, kau sendiri nanti yang beruntung. Berubah air muka si nona, katanya dingin, aku tidak mau. Kalau tidak mau, biar ayahmu menelan goloku ini. Tangan kanan ia angkat golok sudah bergaya hendak membacok dari atas, sementara tangan kiri terulur hendak menarik nona cilik itu. Tega alis si nona, lekas ya kibaskan tangannya menangkis. Bergegas ayahnya pun menariknya ke samping, lalu memberi kedipan matu kepada putrinya, katanya, Budak liar ini tidak tahu adat kesopanan. Taijin sukalah kau bermurah hati. Tidak bisa hardik si perwira. Kau pilih satu saja, dia ikut aku atau kau menelan goloku. Tiada pilihan ketiga. Huncilo yang berada di atas pagoda diam-diam ikut gugup bagi keselamatan ayah beranak ini. Sebaliknya Miaw Tiang Hang tertawa, ujarnya, tidak perlu kau khawatirkan mereka, kalau sampai turun tangan sungguhan, cukup nona kecil itu saja bisa bikin si perwira itu jungkir balik. Aku tahu mereka membekal kepandayan silat, namun naga-naganya mereka menguaktirkan sesuatu, tidak berani melawan tentara yang sewenang-wenang ini. Di saat mereka sanksi dan bicara di atas pagoda, tiba-tiba dilihatnya di antara kelompok penonton menerobos keluar seorang gadis remaja, usianya kira-kira sebaya dengan nona cilik itu, raut mukanya malah jauh lebih cantik dan rupawan. Tatkala itu si perwira sudah hulur tangan hendak mencengkram si nona cilik, gadis remaja ini mendadak menyelonong maju menghadang di depan si nona, bentaknya, di siang hari bolong seperti ini, kau perwira anjing ini berani bertingkah mempermainkan orang. Perwira itu tertegun sebentar, tidak marah dia malah terbahak-bahak, serunya, airh, kau lebih cantik, baik, kau hendak menolong dia, biar kau saja yang mewakilinya, belum habis kata-katanya. Tiba-tiba plak muka si perwira tahu-tahu sudah digampar oleh si gadis remaja dengan keras. Sudah tentu kaget dan marah si perwira bukan main, setelah terhuyung mundur setapak segera mulutnya mencaci maki, budak busuk, berani kau memberontak goloknya kontan membacok si gadis remaja. Laki-laki pengamen itu segera berteriak, tak izin, jangan segera ia memburu maju sambil lulur tangan hendak menarik si perwira, tak nyana belum suaranya lenyap, belum lagi tangannya menyentuh badan si perwira, tahu-tahu didengarnya krak, sekali gentak gadis remaja itu sudah meremas hancur tulang pergelangan tangan si perwira, golok bajanya pun telah terebut olehnya. Katamu aku memberontak? Biar sekarang ku hajar kau lebih dulu, kau mau apa dampurat gadis itu, golok terayung di tengah udara, ia sudah siap membunuh perwira itu. Kembali laki-laki pengamen itu berseru, Nona, jangan. Dari kelompok penonton tiba-tiba tampil seorang pemuda bertindak lebih cepat dari laki-laki pengamen itu, sekali raih ia tarik gadis remaja itu, katanya mengomel, kau belum cukup membuat gara-gara. Kenapa selalu kau suka turut campur urusan orang lain? Saking ketakutan perwira itu berkauk-kauk seperti babi disembelih, segera ia lari pontang-panting dari kerumunan penonton, sambil lari ia memaki, budak busuk, tunggu akibatnya nanti. Kalau tidak ku bikin kau tahu kelihayanku, selanjutnya aku bukan sitio. Karena ditarik dan dirintangi si pemuda, Nona itu memonyongkan mulut, Rengeknya, turut campur urusan apa, memangnya kau tega melihat perwira anjing itu menggoda dan mempermainkan rakyat jelata? Pemuda itu segera membujuk dengan suara lirih, adikku yang bodoh, kepandaian orang jauh lebih tinggi dari kau, tahu. Nona cilik itu segera maju menyatakan terima kasih. Karena kami, sampai kalian berdua ikut remet, sungguh harus disesalkan. Laki-laki pengamen itu pun tertawa, ujarnya, sudah, jangan banyak bicara lagi, meski tinggi kepandaian kita masa kuasa melawan penguasa setempat, kejadian sudah berselang, lebih baik lekas menyingkir saja. Dalam sekejap, para penonton dan kedua ayah beranak pengamen itu sudah tinggal pergi, demikian juga kedua kakak beradik itu tidak kelihatan pula bayangannya. Begitu melihat gadis remaja itu muncul, Mia O. Tiang Hang yang berada di atas pagoda menjadi kaget, hampir ia menyangka pandangannya kabur. Kiranya gadis remaja itu bukan lain adalah Bu Chang, sedang si pemuda adalah engkauhnya Bu Toan. Tidak sempat menjelaskan kepada Hun Chilo, lekas ia ajak orang turun ke bawah. Sayang sudah terlambat, waktu mereka memburu tiba di tempat itu, semua orang sudah bubar. Terpaksa Mia O. dan Hun mencari-cari di dalam taman kembang itu, setiap ketemu orang bertanya, orang lain tidak tahu asal usul mereka, ada yang anggap mereka sebagai matu-matu gelap pihak penguasa, maka tiada orang yang mau menerangkan. Ternyata dalam Toa Kean Wan terdapat banyak sekali gunung-gunungan palsu dan deretan pohon-pohon kembang yang tersebar di mana-mana, Bu Toan berdua lari di antara rombongan para penonton, sekejap saja sudah lenyap dan tak kelihatan pula jejaknya, sudah tentu amat sulit mencari mereka setelah berselang beberapa saat kemudian. Siapakah mereka sebenarnya tanya Hun Chilo? Masih teringat pada suciku yang pernah ku ceritakan dulu? Maksudmu istri Bu Ting Hang Bu Tai Hiap dari Bu Seng di Soa Teng? Sucimu yang mirip dengan aku itu tanya Hun Chilo. Betul, kakak beradik yang kau lihat tadi adalah keturunannya. Yang laki bernama Bu Toan, adiknya bernama Bu Chang. Setahun yang lalu aku berpisah dengan mereka di Antik O. Tak nyana mereka pun berada di sini. Setelah gagal menemukan jejak Bu Toan berdua, terpaksa Miao Ti Hang Hang berdua beranjak keluar, betul juga dilihatnya sepasukan tentara di bawah pimpinan seorang perwira lain meluruk datang hendak menangkap orang, beberapa orang pelancong yang kebetulan tiba di depan pintu luar, sedang dimintai keterangan oleh tentara-tentara itu. Kita masih harus kesesan tidak tanya Hun Chilo. Miao Ti Hang Hang berpikir sebentar, lalu katanya, laki-laki pengamen tadi adalah kawakan Kang Ou, pastilah mereka tidak akan tinggal di dalam kota. Mari kita tetap kesana. Dalam perjalanan, Miao Ti Hang Hang amat masgul. Hun Chilo segera membujuk, gugup juga tak berguna, toh mereka memiliki kepandaian tinggi, masakah begitu gampang teringkus oleh pasukan tentara tadi. Aku sedang mengenang suciku yang sudah wafat. Sejak mereka suami istri gugur, sampai tahun lalu baru aku berhasil menemukan putera-puteri mereka. Aku tahu, waktu kecil lantaran sucimu itu sampai kau berkelahi dengan suhengmu sici itu. Katamu Bu Chang punya teman karib bernama Lo Hong, seorang tokoh penting dari Tianti Hwe. Ya, aku pun kangen kepada Lo Hong. Dia seorang laki-laki sejati, wataknya rada cocok dengan aku. Biasanya Bu. Toan berdua selalu bersama dia, kenapa kali ini tidak terlihat bayangannya. Kemungkinan dia pun berada di Gunbing, hari ini tidak ikut tamasya ketua ke Anwan. Sambil bicara tanpa terasa mereka sudah tiba di saisan, cuaca baru menjelang lohor, udara cerah, inilah saat paling baik untuk bertamasya di alam pegunungan. Katahun Cilo, tak heran orang sering bilang panorama di Gunbing lain daripada yang lain, ternyata memang tidak bernama kosong. Bila tiba di atas, masih ada pemandangan yang lebih elok dan permai, semakin tinggi keadaan gunung semakin aneh dan berbahaya. Setiba di Leongbun, pintu naga, keadaan lebih mengejutkan dan membuat berdebar jantung setiap lancong. Leongbun merupakan salah satu tempat tamasya yang termasyur di saisan, pintunya berlapis-lapis seperti ditumpuk di lampin gunung yang terjal. Dari bawah melihat ke atas dinding batu terjal setinggi ribuan tombak, biara di atas puncak seolah-olah tergantung di tengah udara, sebelah bawahnya adalah tianti yang penuh diliputi kabut mengembang. Setingkat demi setingkat miau dan hunai pelan-pelan, deru angin yang deras mengeluarkan suara menderu sampai pakaian mereka melambai-lambai, seolah-olah mereka sedang memasuki dunia dewata. Jalan berliku yang dibuat membelakangi jurang adalah sedemikian berbahayanya, ada kalanya harus menyelusuri lorong-lorong batu panjang yang sempit dan hanya tiba cukup seorang jalan. Kata Huncilo, keadaan seperti ini mirip benar dengan Capweban di Taisan, tapi jauh lebih berbahaya dari Capweban. Begitulah mereka terus naik ke atas, sampai tiba pada tingkat tertinggi. Di sini dengan puas mereka bisa jelajahkan. Pandangannya ke seluruh pelosok, tampak gunung bersambung gunung seperti gajah beriring, sungai berliku laksana naga melingkar, mega mengembang seperti permadani yang menutupi alam pegunungan yang menghijau, saking asik dan terpesona sampai sekian lama mereka berdiam diri. Sesaat lamanya mereka berpandangan, tiba-tiba Mia Oti Yang Hang berbisik, agaknya di sebelah bawah ada orang sedang bicara. Lorong-lorong batu di Liong Bun ini digali lewat dinding gunung yang berliku-liku, bulat-balik, dalam beberapa langkah saja, masing-masing tidak bisa melihat kawannya. Tapi suara itu berkumandang dari dinding gunung, meski suaranya lirih, namun gemannya terbawa angin dan terdengar jelas sekali. Terdengar seorang dengan logat Pak Hia sedang berkata, Ciloto A, musuhmu pun berada di Gunbing, apakah sudah tahu? Seorang lain dengan logat Soateng bertanya, siapa maksudmu? Mendadak Mia Oti Yang Hang rasa suara orang ini amat dikenalnya, kilas lain berubah merumen muka dan kaget hatinya. Hun Cilo segera bertanya di pinggir kupingnya, kau kenal kedua orang ini. Mia Oti Yang Hang manggut-manggut, sahutnya lirih, satu di antaranya adalah sebun Soh, yang lain adalah C. L. Chow. Cicoh? Su Heng Mu yang pernah berkelahi dengan kau dulu? Mia Oti Yang Hang manggut-manggut. Hun Cilo mendengus ujarnya, cepat juga mereka mendapat kabar, ternyata sudah tahu bila kita berada di Gunbing. Sementara itu terdengar sebun Soh berkata pula di bawah, dua orang yang pasti berada di luar dugaanmu. Lawan lihai macam apakah yang hendak mengeroyok aku? Se-bun Tai Jin, sukalah kau bicara terus terang? Mereka sih tidak begitu lihai, boleh dikata mereka malah masih angkatan mudamu, memangnya kau tidak bisa menebaknya. Cicoh menghela nafas, ujarnya, tidak sedikit orang-orang dalam kalangan Kang Owi yang terhitung angkatan mudaku, buat apa aku membuang tenaga untuk menebaknya. Se-bun Tai Jin coba kau terangkan saja. Mereka adalah angkatan muda perguruanmu sendiri. Cicoh tertegun, katanya, maksudimu adalah Bu Toan dan Bu Chang. Tidak salah, memangnya mereka bukan termasuk supitmu. Semula Mia Oti Yang Hang menyangka dua musuh yang sedang dibicarakan itu adalah dirinya dan Hun Chilo, baru sekarang ia paham, namun semakin terkejut hatinya, pikirnya, jejak Bu Toan berdua sudah ketahuan mereka, gelagatnya tentu tidak menguntungkan. Aku harus mencegah mereka mencelakai kedua kakak beradik, itu. Cuma kepandaian silat-cilat selama beberapa bulan ini tidak pernah dilatih, mungkin bukan tandingan mereka. Setelah mendengar nama yang disebut Se-bun Soh sebagai musuh besarnya, tak terasa cicoh terbahak-bahak. Memangnya apa yang perlu kau tertawakan? Tanya Se-bun Soh heran. Ku kira musuh lihai siapa yang harus ditakuti, kiranya adalah kedua bocah ingusan itu. Sudah tentu kedua bocah itu tidak perlu kita pandang sebelah mata, tapi siapa tahu kalau di belakangnya ada tulang punggungnya yang lihai, betapapun kita harus berjaga-jaga. Apalagi baru saja langkah kita memasuki Gon Bing, mereka pun sudah mengikuti di belakang kita, kau tidak merasa kejadian ini teramat kebetulan. Cicoh tersentak sadar, katanya. Memangnya, kalau benar mereka sedang menguntit jejak kita, pasti ada orang pandai sebagai tulang punggung mereka. Siapakah dia? Apakah sudah menyelidikinya? Baru saja aku menemui Ong Chong Ping terus datang ke sini menemui kau, satu jam yang lalu seorang pembantu Ong Chong Ping ada bentrok dengan mereka berdua. Siapakah tulang punggung di belakang mereka? Kami sedang menyelidikinya lalu ia tuturkan kejadian di dalam toa keanuan itu kepada Cicoh. Kata Cicoh setelah mendengar kejadian itu, kalau demikian kedua orang itu memang mirip dengan butoan kakak beradik. Entah siapa pula ayah beranak pengamen itu? Dalam waktu dekat ini aku sendiri pun belum bisa menyimpulkan asal usul mereka, jelasnya bahwa kedua ayah beranak itu membekal kepandayan silat. Asal mereka bukan Kim Tio Kliu, Le Lian Sing atau Miao Tiang Hong, bukan pula kakek tua misterius itu, tidak perlu kita takut kepadanya. Kata Hun Cilo di pinggir telinga Miao Teng Hong dengan geli, Su Hengmu itu setelah pernah dua kali kau hajar, agaknya sudah takut kepadamu. Terdengar sebunsoh berkata lebih lanjut, Boh Chong Tio sudah dibawa pulang oleh kakek misterius itu ke Wia Hai Tu, kau belum mendengar berita ini? Untuk merebut jabatan Chiang Bun Sumoainya, Boh Chong Tio memang mengundang aku untuk membantu, tapi aku tidak pergi, maka di luaran hanya ku dengar kabar angin saja, duduk persoalannya yang benar sih aku belum jelas. Bukan kabar angin, bukan saja Boh Chong Tio digusur pulang oleh susioknya, malah siok tioki yang diam-diam membantu Boh Chong Tio pun mendapat rugi besar. Untung kalau kau tidak kesana. Peristiwa itu nanti ku ceritakan kepadamu, sekarang yang penting kau sendiri harus lebih hati-hati dan waspada. Empat musuh yang rada kita takuti, kecuali susiok Boh Chong Tio itu, yang lain bukan laki-laki tua. Laki-laki pengaman itu sudah punya putri belasan tahun, terang bukan Kim Tio Kiyiu, Le Lemsing atau Miao Tiang Hong. Entah masih berapa banyak tokoh-tokoh kosin yang tidak kita kenal di kalangan Kangou. Ketahuilah, ada sebab lain kenapa aku suruh kau hati-hati. Harap Tai Jin suka menjelaskan. Besok pagi kita mulai berpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Aku punya tugas penting harus pergi ke Siow Kim Juwan, kau sendiri pun harus pulang ke Kota Raja dengan tugas lainnya. Tugas dinas apakah? Sebuen Soh mengeluarkan secarik sampul surat yang dilem dan tersegal, diserahkan kepada Cicoh, katanya, inilah surat laporan rahasia Ong Chong Ping, kembalilah ke Kota Raja. Langsung diserahkan kepada Pak Kiong Chong Ling, suratnya enteng, tapi artinya amat berat dan penting, maka kau harus amat hati-hati. Cicoh mengiakan Samlil menerima surat itu dengan perasaan kurang tentram, cepat ia sesapkan sampul surat itu ke dalam kantung bajunya. Berkata Sebuen Soh lebih lanjut, dalam surat itu berisi rencana militer Rung Chong Ping kepada kerajaan, sekali-kali tidak boleh hilang. Kini terjadi peristiwa di Toa Keanuan itu, maka kau harus lebih waspada dan hati-hati. Ternyata kedatangan Sebuen Soh ke Gunbing kali ini adalah mewakili Pak Kiong Bong mengirim perintah, supaya Ong Chong Ting mengerahkan pasukan yang bercokol di Hunlam untuk menyergap Laskar Gerilia di Siau Kim Juan dari belakang. Ong Chong Ting sendiri mendapat kesempatan malah untuk menarik keuntungan minta denga bantuan dan kiriman ransum berlipat dari pusat, oleh karena itu ia membuat suatu rencana gerakan, strategis militer untuk dilaporkan kepada kerajaan. Rencananya itu terlalu berlebihan dan terlalu dibesar-besarkan demi keuntungannya sendiri, hal ini tidak perlu kami tuturkan di sini. Waktu Mia O. Tiang Hang asyik mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba didengarnya Sebuen Soh mendesis lirih, jangan bersuara, di sekitar sini seperti ada orang lain. Sudah tentu Mia O. Tiang Hang kaget, sedang ia bimbang dan ragu-ragu untuk bertindak menurut gelagat nanti, didengarnya Cicoh sedang berkata perlahan, benar, seseorang sedang naik kemari. Kita pura-pura sebagai pelancong biasa saja. Oh, kalau tindak tanduknya mencurigakan, kau sikat saja Sebuen Soh berkata. Di saat Mia O. Tiang Hang tempelkan kupingnya di dinding batu mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba didengarnya Cicoh berteriak memaki, kau ini kenapa sih, berjalan tidak pasang meta. Suara seorang lain terdengar berkata, maaf, maaf, jalan di sini terlalu sempit, tak sengaja sampai menabrak kau. Bajumu sampai kotor, nah biarku bersihkan. Cicoh segera memakinya, siapa minta kau membersihkan, lekas menggelinding pergi. Ya, ya sahut orang itu sambil menyingkir pergi dengan langkah tergesa-gesa. Mia O. Tiang Hang tercengang, pikirnya, suara orang ini amat ku kenal tahu-tahu hauncilo berbisik di pinggir kupingnya, seperti suara KWIHW etiu. Benar juga saat itu pula terdengar Cicoh berteriak kaget, serunya, celaka, celaka, lekas, hayo kejar maling kecil itu. Sebun Soh kaget, tanyanya, kau kehilangan apa aku, surat rahasia itu telah hilang. Ternyata setelah ditabrak oleh KWIHW etiu belakangan Cicoh merasa perutnya seperti merasa gatal-gatal geli seperti digelitik orang, seketika ia tersentak sadar, dan timbul rasa curiganya, kenapa dia tidak terpelanting jatuh, malah aku merasa keganjilan atas diriku sendiri. Memangnya dia sengaja menabrak aku maklumlah Cicoh membekal kepandayan silat tingkat tinggi, meski ketabrak orang di saat ia tidak bersiaga, secara reflek pasti timbul daya perlawanan lewekangnya melawan tenaga tabrakan itu. Barusan KWIHW etiu bertabrakan dengan dirinya di tempat yang sempit seperti ini, hal itu tidak perlu dibuat heran, namun KWIHW etiu yang terhoyung selangkah tanpa terjatuh mau tidak mau ia merasa heran. Karena curiga lekas tangan merabar-rabah badan. Sendiri untuk memeriksa adakah dirinya kehilangan sesuatu, maka ia tahu bahwa surat rahasia itu ternyata telah terbang tanpa bekas. Saking kaget sebun sohradar tidak percaya, katanya, bukankah sampul surat itu sudahkah simpan dalam kantong bajumu? Benar, tapi aku sendiri tidak tahu kera bagaimana sampai tercuri olehnya. Baru sekarang sebun sohradar, lalu bentaknya, bagus, kau KWIHW etiu. Beruntung kau dapat lolos di kota raja, berani pula kau meluruk kemari membuat gara-gara kepadaku, sungguh besarnya limu. Hayo serahkan kembali barang-barang yang kau curi, boleh kuampuni jiwamu, kalau tidak, he he, memangnya kau bisa lolos dari tapak tanganku. Waktu dipak hia tempo hari sebun soh pernah melihat KWIHW etio, tapi karena sekarang KWIHW etio menyamar, maka ia tidak mengenalnya. Tapi teringat olehnya maling sakti yang punya kepandaian sedemikian lihainya kecuali KWIHW etio tiada orang lain. Waktu ia mengejar lebih dekat dan melihat jelas ilmu ginkang yang dikembangkan orang itu, ia lebih yakin bahwa orang itu memang KWIHW etio. Sengaja KWIHW etio lari meninggalkan jalan pegunungan, setelah melingkar-lingkar tiga putaran langsung ia menuju ke belakang gunung, khusus lari ke tempat-tempat hutan belukar dan banyak tumbuh pohon-pohon berduri, larinya bagai terbang dan selincah kera, meski berada di pegunungan terjal yang berbahaya. Ginkang sebun soh setingkat lebih rendah, mana dia mampu mengejarnya. Kini KWIHW etio tidak perlu menyamar lagi, serunya bergelak tertawa seraya berpaling, sebun tai jin, kalau sudah biasa hidup mewah, hati-hati berjalan di pegunungan yang jelek ini. Sebun soh membentak gusar, kau sangka bisa lolos dari tanganku ia menarik nefas, kakinya terus jejak tanah sekali mencelat tiba-tiba badannya terbang satu tombak lebih. Beruntun beberapa kali lompatan, sebun soh menarik jarak mereka lebih dekat. Tapi ia mengejar dengan bernafsu karena mengandala wekangnya yang tinggi dan mengempos semangat mengendalikan napas. Kalau dinilai kepandayan Ginkang, betapapun ia jauh ketinggalan oleh KWIHW etio. Begitulah bagai burung terbang atau roda berlari kencang, dalam sekejap mati mereka sudah melewati dua lereng gunung, kira-kira sudah hampir mencapai tempat persembunyian Miao Tiang Hang berdua, jarak antara sebun soh dan KWIHW etio kira-kira masih tujuh-delapan tombak jauhnya. Apa perlu kita turun tangan Tanya Huncilo berbisik? Tunggu sebentar lagi, sahut Miao Tiang Hang sambil berpikir, surat rahasia itu sudah berada di tangan KWIHW etio, kalau dia mampu meloloskan diri, tak perlu aku ikut mencari kesulitan. Sebun Tai Jin, terdengar suara KWIHW etio tertawa, sia-sia saja kau sudah hidup senang beberapa tahun di dalam gilim kun, memangnya kau belum tahu aturan jalan hitam? Barang itu sudah berada di tanganku, memangnya begitu gampang harus ku kembalikan? Hihi, lebih baik pulang saja hidup foya-foya, mengandalkan kedudukanmu sekarang, kau hendak menjadi opas menangkap maling, memangnya tidak merendahkan derajatmu. Mendadak sebun soh mengayunkan tangan, jengeknya dingin, kau tidak akan lolos. Nihem Giku ka sambut dengan hati-hati, tahu bahwa ginkangnya tidak ungkulan dibanding KWIHW etio, setelah berlari kencang sambil tahan. Napas lagi, cukup asal jarak kedua pihak diperpendek, supaya dia leluasa menyambitkan senjata rahasia. Senjata rahasia yang dia sambitkan adalah segenggam metu uang, ditimpukan dengan gerakan loheise kimchi, lohe menyebar metu uang mas, puluhan metu uang itu semua mengincar hiatu-hiatu penting di badan KWIHW etio, menurut dugaannya, betapapun tinggi ginkang KWIHW etio, pasti takkan lolos dan bisa meluputkan diri. Sejak tadi Mia Oti yang hang sudah siaga, segera ia meremas batu di telapak tangannya menjadi pecahan kerikil kecil-kecil, tiba-tiba ia mencelat tinggi melewati langkan sembari mengayun tangan, menimpukan kerikil-kerikilnya dengan Tian Li San Hoa, bidadari menaburkan kembang, maka terdengar suara teng-teng-ting-ting, semua metu uang yang disambitkan sebun soh kena dipukul jatuh di tengah jalan. KWIHW etio bergelak tawa, serunya, sebun taijin, kau tidak kenal aturan kangou, pantas kalau kau harus dirugikan, sembari bicara ia lompat naik ke atas batu cadas yang menonjol, dari sini ia bertolak pinggang sambil menonton. Kebetulan Cicoh mengejar tiba, tiba-tiba melihat Mia Oti yang hang keruan kejutnya bukan main. Sebun soh membentak, takut apa, pergi kau hadapi perempuan sundal itu, lekas kau bekuk dia. Cicoh berpikir, anjuan temannya memang beralasan, asal dapat membekuk Hun Chilo hidup-hidup, memangnya Mia Oti yang hang tidak akan menyerah. Seumpama orang masih berani melawan, mengandalkan kekuatan gabungan dirinya dengan sebun soh masakah masih takut kepadanya. Maka segera ia tenangkan hati, lekas ia berputar dari samping Mia Oti yang hang memapak ke sana. Sekali raih Mia Oti yang hang tidak berhasil mencengkram orang, sementara pukulan miring sebun soh sudah mendampar ke mukanya membawa hawa yang bersuhu panas, terpaksa Mia Oti yang hang mundur selangkah. Cepat sekali Cicoh sudah melabrak Hun Chilo, mereka pun bertempur dengan sengit. Cicoh, dan perat Mia Oti yang hang gusar. Kau punya rasa malu tidak? Tempo hari kau hendak mencelakai jiwaku, mengingat sesama seperguruan, kuampuni jiwamu, ternyata kau masih tidak bertobat dan sadar, dalam bicara itu, sekaligus ia sudah serang menyerang tujuh jurus dengan sebun soh. Sute, seru Cicoh, kau katakan aku tidak tahu malu, aku justru mau katakan kau sendiri yang tidak tahu malu. Di tempat mana sulit mencari perempuan ayu dalam dunia ini, kau sendiri terkenal di kalangan kangong, kenapa kau main pet gulipat dengan janda muda yang dibuang suaminya? Ku bantu kau untuk melenyapkan dia, memangnya tindakan ku ini bukan demi kebaikanmu mulut bicara namun kaki tangannya tidak menjadi kendor. Sudah tentu hampir meledak hati Hun Cilo mendengar kata-kata kotornya, hampir saja ia kena pukulan lawan. Karena rangsakan sebun soh yang gencar, dalam waktu dekat Mia Oti yang hang tidak mampu melepaskan diri dari libatan lawannya, diam-diam ia heran akan kemajuan kepandaian lawan dibanding setahun yang lalu, waktu itu sebun soh berteman Yam Yam Ho Siu mengeroyok dirinya di Tong Ting San Barat, paling-paling baru kuat bertahan sama kuat. Hadapi musuh dengan tenang, tak usah kau hiraukan aku, seru Hun Cilo. Dia ingin bantu kau pun takkan mampu lagi, demikian Cicoh mengolok, lebih baik kau menyerah saja luwekang C. Cihoh memang lebih unggul dari Hun Cilo, apalagi Hun Cilo belum lama baru melahirkan, kepandaian silatnya banyak mundur, Cicoh merangsak gencar, lambat laun ia sudah berada di atas angin, yakin dalam waktu dekat pasti ia dapat membekuk Hun Cilo. Tak nyana di saat hatinya kesenangan, tiba-tiba permainan pedang Hun Cilo berubah, seret dengan jurus Kim Kiam Toh Kout, ternyata pedangnya menusuk datang dari arah yang tak pernah diduga olehnya, lekas Cicoh menurunkan pundak sambil menyikut, berbareng lengan bajunya mengebas, maksudnya hendak menggulung batang pedang lawan, lalu menggunakan Hong Jiujipahtu untuk merebut pedang orang, namun sedikit memutar tajam pedangnya, keret lengan bajunya tau-tau sudah tertusuk berlubang, bagaikan seekor burung besar Hun Cilo mencelat terbang dari samping badannya, merubah posisi di tempat tinggi yang menguntungkan. Majulah lebih dekat kemari seru Miao Tiang Hong, namun belum hilang suaranya Cicoh sudah mendesak maju pula kepada Hun Cilo. Ternyata Hun Cilo memang sengaja hendak memancing Cicoh ke tempat lain supaya Miao Tiang Hong tidak menguatirkan keadaan dirinya. Perempuan jalan yang keji, tak heran N.I.O. Bok menceraikan kau demikian maki Cicoh. Mulut anjing tidak akan tumbuh gading, lihat pedang sentak Hun Cilo, dari tempatnya yang lebih tinggi. Seret, 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 beruntunnya kembangkan serangan pedang berantai yang ganas untuk membendung rangsakan Cicoh. Sayang walau ilmu pedangnya amat lihai dan menakjubkan, tenaganya justru tidak memadai. 30 jurus kemudian, Cicoh berkesempatan mendesak maju beberapa langkah pula, jikalau orang sampai merebut posisi. Yang seimbang, keadaan Hun Cilo sekarang yang menguntungkan tidak akan berguna lagi. KWIHW Etio jongkok di atas batu cadas sambil menonton, tiba-tiba ia berkata, Orang Cici, terima kasih ya, kau berikan kado berharga untuk pasukan gerilia, biarlah ku traktir kau makan enak, ia raup segenggam pasir terus ditimpukan ke bawah. Cicoh berada di tempat yang lebih rendah, malah sedang menghadap ke arah KWIHW Etio, maka timpukan pasir KWIHW Etio tidak mempengaruhi Hun Cilo, namun Cicoh takut bila matanya kemasukan pasir, terpaksa ia memukul dan mengebas dengan Bik Hong Chiang. Makinya, maling kurcaci, bila sampai ku bekuk, ku beset kulitmu dan ku betot ototmu. Ah, kau ini memang pintar membual, setelah kau menangkap aku, belum terlambat kau pentang bacot, dari tempat ketinggian, setiap melihat Hun Cilo terdersak, lagi-lagi ia taburkan segenggam pasir. Karena recokan pasir KWIHW Etio ini, mau tidak mau Cicoh harus pecah perhatian, oleh karena itu dalam waktu dekat Hun Cilo masih kuat bertahan. Di sebelah bawah Mia Oti yang Hong menempur sebunsoh dengan sengit, keadaan di atas tidak dilihatnya, namun kupingnya masih mendengar dengan jelas. Dari deru sambaran pedang, ia dengar Hun Cilo bisa bertahan dengan baik, lambat laun hati sendiri pun lega dan tentram. Begitu ketenangan hatinya pulih, Tai Ceng KHAI Ceng lambat laun mulai menunjukkan keampuhannya, badannya sekarang tidak lagi merasa teramat geras seperti tadi. Sebaliknya karena pusaran angin pukulannya yang deras bagai angin musim seminan sepoi-sepoi itu, lama-kelamaan sebunsoh merasa terlalu nyaman dan silir, mengantuk dan ingin tidur. Tak lama kemudian dari pihak menyerang, ia balas terdesak di bawah angin. Ternyata bukan karena latihan ilmu silat sebunsoh maju berlipat ganda, maka kedudukan kedua pihak berimbang adalah karena kerisauan hati Miyao Tiang Hang sendiri sehingga ia tidak bisa mengkonsentrasikan ketenangannya. Latihan sebunsoh adalah HWI Yong Kang, sekali hati Miyao Tiang Hang gundah, maka reaks jilmu lawan semakin terasa atas dirinya sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, setelah berada di atas angin, seketika ia paham akan sebab musabab ini, pikirnya, kalau tergesa-gesa malah berabeh, memang aku harus tabah dan tenang, sebunsoh harus kukalahkan dulu baru bisa bantu menghadapi Cicoh. Kalau pihak Miyao Tiang Hang sudah berada di atas angin, sebaliknya Hun Cilo mulai terdesak dan hampir tak kuat bertahan lagi. Cicoh merangsak pula beberapa jurus, dengan kekerasan ia mendesak lawan untuk merebut posisi yang lebih tinggi, maka dengan kera, tempur berputar-putar, ia perlihatkan kelincahan badannya berlompatan kian kemari mengelilingi Hun Cilo sambil memukul dari berbagai arah. Begitu keadaan berubah, kini Cicoh sudah berdiri di tempat yang sama tinggi dengan tempat berpijak Hun Cilo, KWIHW Etio pun tidak berani sembarangan menimpukan pasir lagi. Sebetulnya Ginkang Hun Cilo tidak kalah dibanding Cicoh, sayang tenaganya sudah habis, tak mampu ikut berputar dan berkisar selincah Cicoh, setelah mengikuti gerak-gerik Cicoh berputar berapa lingkaran, kepalanya menjadi pening dan mata pun berkunang-kunang. Meski sedang menghadapi lawan tangguh, namun Miyao Tiang Hang sempat pasang kuping memperhatikan keadaan Hun Cilo, mendengar gerak ilmu pedangnya mulai kacau dan serabutan, kembali hatinya menjadi khawatir dan bingung. Pada saat itu pula, tiba-tiba terdengar derap langkah mendatangi, Miyao Tiang Hang kaget, pikirnya, kalau musuh bertambah pembantu tangguh, telah kalah kami bertiga. Sebun Soh pun tidak kurang kejutnya, batinnya, orang itu bisa berlari bagai terbang di tempat sempit dan berbahaya seperti ini, ilmu silatnya tentu tidak lemah, entah dia pembantu Miyao Tiang Hang, atau kehanak buah Hong Chong Ping. Sekejap saja, seorang laki-laki berdandan seperti kaum pelajar berusia 30-an tahu-tahu sudah muncul di hadapan mereka. Seketika Miyao Tiang Hang berseru kegirangan, lo heng, ternyata kau pendatang ini bukan lain adalah lo heng yang tadi diperbincangkan Hun dan Miao. Miyao Toh Ako, serahkan keparat ini kepadaku. Sebun Soh memang sudah terdesak kewalahan menghadapi Miyao Tiang Hang, melihat pihak lawan kedatangan bantuan tangguh, keruan ia mengeluh dalam hati, lari adalah jalan paling tepat untuk menyelamatkan diri, tanpa bicara segera ia putar badan terus kabur. Ingin lari ke mana, masakah demikian gampang bentak Miyao Tiang Hang? Wut pukulannya dilontarkan, kali ini ia kerahkan. Tai Cheng Kahi Kang, tenaga pukulannya bagai gugur gunung melanda ke punggung sebun Soh. Sigap sekali sebun Soh membalikan tangan menangkis, seketika ia menyemburkan darah segar, kaki pun terhuyung sempoyongan beberapa langkah, hampir saja ia terjungkal jatuh. Lo heng seru Miyao Tiang Hang gelap tertawa. Keparat ini ku serahkan kepadamu ia duga setelah sebun Soh terluka. Dan pecah hawa murninya, betapapun lo heng pasti kuasa mengalahkan orang, maka segera ia memburu ke atas hendak membantu Hun Chilo. Kejadian berlangsung teramat cepat, belum lagi sebun Soh berdiri tegak, lo heng sudah menubruk tiba. Sebun Soh keraskan kepala, serunya, boleh kalian gunakan kera, tempur bergilir, paling aku pertaruhkan jiwaku, mati pun seorang gagah di medan lagam mulutnya saja sesumber, padahal hatinya sudah jori setengah mati. Lo heng tertawa dingin, jengeknya, kalian Soh Heng Teh berbuat jahat dan sewenang-wenang, berapa banyak kaum cendekia dan pahlawan bangsa kita yang terbunuh oleh kalian. Hektometer, hektometer, terhadap antek kerajaan seperti kau buat apa bicara aturan kangong segala, kawan jeng buduk ini harus dihajar biar tau rasa. Begitu tapak tangan dua pihak saling bentroh, lo heng hanya tergeliat, sebalik mia sebun Soh muntah darah pula. Sebat sekali lo heng sapukan kaki kiri, sementara tangan kanan menggunakan jurus nggo tingkesan, tapak tangan menghadap ke atas, kelima jari rada tertekuk, ia menyodok menggunakan punggung tangannya. Tipu ini adalah ajaran silat perguruannya, berbeda dengan keras serangan tapak tangan dari aliran silat lainnya. Dengan sodokan ini kekuatannya pun besar luar biasa, seolah-olah seperti kapak besi membelah gunung atau palu besi memukul batu. Sebun Soh menghardi keras, biar aku adu jiwa sama kau kedua tapak tangannya didorong ke depan, siapa tahu lo heng menggunakan ilmu pukulan yang aneh dan lincah sekali, hanya sedikit tenaganya tersalurkan dalam tipu nggo tingkesan itu, tiba-tiba ia sudah tarik balik dan merubah dengan jurus lain, krak terdengar benda keras patah, ternyata tulang pergelangan tangan sebun Soh sudah tersodok hancur, kelima jarinya masing-masing bisa digunakan melukai orang, sementara pusat tapak tangan kanannya tiba-tiba sakit luar biasa seperti ditusuk jarum, sungguh sakitnya serasa hampir menamatkan jiwanya. Ternyata lo heng gunakan. Go tingkesan lebih dulu untuk memunahkan sebagian kekuatan HWL Yongkeng lawan, lalu dengan kecepatan luar biasa ia gunakan hunkin joh kutju memuntir putus tulang pergelangan tangan kirinya, berbareng tapak tangan dari menepuk ia ganti menotok, telak sekali ia menotok hiat tu lo heng hiat di tengah tapak tangannya. Sudah terluka ditambah luka lagi, sudah tentu sebun Soh tak kuat bertahan lagi, baru saja lari puluhan langkah, dilihatnya lo heng sudah mengejar tiba di belakangnya, terpaksa ia berlaku nekat dan untung-untungan asal jiwa selamat, sambil kertak gigi dari pinggir lamping gunung yang di bawahnya adalah lereng terjal yang menerjunkan diri ke dalam pianti. Dari tempat tinggi lo heng melihat ke bawah, dilihatnya du urair memercik menimbulkan gelombang tinggi, sesaat ia menunggu tidak dilihatnya bayangan sebun Soh mengambang ke atas, entah mati atau masih hidup. Dalam waktu yang sama, dari lereng gunung di bawah tau-tau muncul sepasang muda-mudi, mereka adalah butoan dan bu chang. Seperti diketahui keadaan jalanan di Leongbun ini lika-liku dibangun di lereng gunung yang terjal, maka mereka yang di bawah belum melihat lo heng dan miau tiang hang yang berada di atas. Butchong amat kaget, serunya, ada orang bunuh diri. Butoan juga bersuara heran, katanya, orang yang terjun ke air bunuh diri itu seperti sebun Soh. Melihat ada orang lompat ke dalam air butchong tidak berani melihat, maka ia setengah percaya, katanya, apakah melihat jelas, benar adalah sebun Soh? Sebun Soh si keparat busuk itu masa mungkin terjun ke air. Pasti tidak salah, aku malah mengharap orang itu bukan sebun Soh, kalau dia bunuh diri ke dalam air, kita jadi tidak bisa menuntut balas dengan tangan kita sendiri. Kau dengar langkah kaki tidak? Seperti ada orang datang, coba kau jangan bersuara dulu. Belum habis ya bicara, tampak dari semak-semak rumput sana muncul seorang laki-laki pertengahan dan seorang gadis kecil. Kali ini Butoan dan Butchong bersuara heran berbareng, katanya, kenapa mereka pun datang kemari? Ternyata kedua orang laki-laki dan gadis cilik itu bukan lain adalah ayah beranak pengamen yang mereka jumpai di Toan Keanuan itu. Bu Kongcu, ujar laki-laki pertengahan umur, kau tidak salah, yang terjun ke dalam tianti memang sebun Soh, menurut perkiraanku dia dipukul jatuh oleh lo Hong dari atas sana. Butchong heran, tanyanya, dari mana kau tahu siapa kami? Dari mana pula tahu bahwa lo atau aku berada di sini? Aku dan butriku kemari atas undangannya, maka kami kemari untuk menemui dia. Hah, jadi teman yang hendak ditemui lo atau aku adalah kalian, teriak Butchong kaget dan girang. Benar, nah lihatlah, lo atau aku sedang turun kemari. Kata lo Hong sambil mengerutkan kening, kenapa kalian tidak dengar nasihatku, mencariku juga di sini? Kau kan belum tahu kejadian yang kami alami, rengek Butchong. Tahu-tahu mengomeli orang. Tapi tiada tempo aku mengobrol dengan kau, kau jelaskan dulu, apa benar kau sudah bunuh sebun Soh? Sebun Soh terjun ke Tianti, mati atau hidup sukar diramalkan. Tapi, Lotia, rekaanmu hanya benar separuh saja, separuh bagaimana sebun Soh memang kupukul jatuh ke dalam air namun sebelumnya Miao Tai Hiap sudah melukainya lebih dulu, maka dengan gampang aku bisa mengalahkan dia. Miao Tai Hiap teriak Butchong kegirangan setelah melongo sebentar. Maksudmu adalah paman Miao kami? Coba kau pasang kuping dengarkan, bukankah di atas terdengar suara pertempuran? Paman Miao kalian sedang melambrak musuh. Perlu ku beritahu kabar baik kepadamu, Chang Muai, Hun Li Hiap yang kau puja-puja itu kini sedang bersama paman Miao-mu di atas sana. Saking kesenangan Butchong berjengkrak seperti putus lotre, serunya, hayo lekas, kita susul paman Miao ke atas. Tidak perlu tergesa-gesa, orang itu terang bukan tandingan Miao Susiokmu, kini mungkin dia sudah membereskan musuh. Siapakah musuh itu tanya Butohan? Kalau ku katakan tanggung kalian akan kaget dan girang, tapi sekarang aku perlu jual mahal, sementara ku tunda dulu. Tidak kau jelaskan ya sudah, kami bisa melihatnya ke atas, kata Butchong bersungut-sungut. Baru beberapa langkah ia berlari, belum lagi suaranya hilang, dilihatnya seseorang jatuh bergelundungan dari lereng bukit sebelah atas. Dugaan lohong memang tidak meleset, sudah tentu cicoh bukan tandingan Miao Tiang Hong. Hanya satu gebrak saja, Miao Tiang Hong sudah bikin cicoh muntah darah dan terluka parah. Namun meski dengan gampang ia menang, kejadiannya toh rada membahayakan juga bagi dirinya. Waktu melihat Miao Tiang Hong menyusul naik, cicoh insyaf jiwa sendiri hari ini tidak akan selamat. Sekonyong-konyong ia menyerang lebih gencar kepada Hun Chilo. Dengan pedangnya Hun Chilo papaki serangan orang dengan tusukan, dalam jurus sembunyi tipu, dalam tipu terkandung perubahan yang rumit lagi, sekaligus ia kembangkan sip Hun Kiam Hoat warisan keluarganya, itulah sejurus ilmu pedangnya yang paling lihai dan paling murni. Kedua lengan cicoh terpentang lebat, bagai elang menubruk kelinci, ia menubruk maju, kedua tangan berbareng mencakar turun dengan keji. Tubrukannya menggunakan seluruh kekuatannya, ia dekat meski dirinya terluka oleh tusukan pedang Hun Chilo, berapapun ia harus membekuk lawan untuk dijadikan Sandura, kalau tidak berhasil membekuknya, biar ia gugur bersama musuh. Sekonyong-konyong kupingnya serasa hampir pecah disambar hardikan keras bagai guntur menggelegar, belum lagi tubrukan cicoh berhasil menangkap Hun Chilo, tiba-tiba hatinya melonjak keras dan bergetar sanubarinya, berbareng ia rasakan punggungnya amat panas dan sakit bukan main. Kiranya Miaw Tiang Hang memburu datang tepat pada waktunya sehingga ia berhasil menolong jiwa Hun Chilo. Lantaran keadaan amat gawat terpaksa ia gunakan lewekang raungan singa, berbareng ia lancarkan Bik Hong Chiang, dari jarak beberapa tombak ia memukul ke arah cicoh. Terdengar beret lengan baju Hun Chilo tercakar sobek oleh cicoh, berbareng dengan itu keras pedang Hun Chilo pun berhasil menusuk lukap pundak kiri cicoh. Untung cicoh tergerar oleh raungan singa Miaw Tiang Hang yang mempengaruhi konsentrasi pikirannya, maka tenaga serangan tangannya sudah kendur sebagian besar, walau berhasil menjamret sobek lengan baju, sedikit pun Cilo tidak terluka. Sebaliknya luka cicoh jauh lebih berat, luka-luka tusukan pedang di pundak kirinya sih mending, celaka adalah pukulan keras yang mengenai punggungnya ini, begitu keras bagai tertindih batu besar sampai matu berkunang-kunang dan darah bergolak di rongga dadanya, isi perutnya seperti sung sang sumbel pindah dari semula. Ganjaran setimpal akan perbuatan musru Miaw Tiang Hang sambil memburu datang. Kau sendiri mencari jalan buntu, bukan aku ingin bunuh kau di tengah hardikan suaranya, segera ia menyerang dengan serangan keji. Serasa terbang arwah cicoh, teriaknya, Sute, aku tahu salah, sukalah kau pandang hubungan sesama perguruan, ampunilah jiwaku. Lemas hati Miaw Tiang Hang, tenaga pukulannya ia gunakan setengah-setengah. Tapi kekuatan separuh pukulannya sudah cukup membuat cicoh tak kuat bertahan. Begitu kedua tapak tangan masing-masing beradu, cicoh menjerit ngeri, sambil menyemburkan darah segar, badannya terguling-guling jatuh ke lereng bawah. Butohan, kakak beradik kebetulan sedang memburu naik ke atas, sementara cicoh terguling jatuh ke bawah kebetulan. Menggelundung di depan mereka, tahu-tahu orang gunakan lehai tating, ikan gabus melentik, begitu badan jumpalitan ia terus mencelak bangun. Butohan kaget, tiba-tiba ia membentak. Bagus ya, ternyata kawan jingkur caci, kejadian berlangsung teramat cepat, tanpa berjanji kedua kakak beradik sering tak melolos pedang terus menusuk ke arah cicoh. Meski terluka parah, betapapun bekal kepandayan cicoh jauh di atas mereka, sambil menyemburkan darah segar, ia menyeringai sadis, kalian bocah-bocah keparat mengantar jiwa, aku yang jadi susu kalian terpaksa tidak sungkan-sungkan lagi, posisinya memang dari atas menubruk ke bawah, ia sudah lihat kehadiran loahong dan dua orang lainnya, insyaf sukar melarikan diri seketika timbul maksud jahatnya, hendak menjadikan kedua kakak beradik ini sebagai sandera. Di tengah caci maki dan hardikan yang ngeriuh, cicoh layangkan kakinya menendang, pedang panjang di tangan butsyang tertendang jatuh, namun betisnya pun tergores luka berdarah oleh hujung pedang. Cepat sekali seret butoan susuli dengan tusukan pedangnya mengarah tenggorokan orang, mendadak cicoh buka mulut dan tepat sekali menggigi tujung pedangnya. Dengan sekuat tenaga butoan tusukan pedangnya, namun semilipun, tak mampu dia sorong masuk ke dalam mulut orang. Baru saja loahong harpir memblok sebuah pengkolan gunung, bukan kepalang kejutnya melihat adegan seram ini, untuk menolong jaraknya cukup jauh dan pasti terlambat, sesaat ia tertegun, lekas berteriak, buang pedang, lepaskan pedangmu. Bagaimanapun butoan kurang pengalaman dalam menghadapi musuh, sedikitpun ia tidak duga cicoh bakal menggunakan kerok yang berbahaya ini, begitu ujung. Pedangnya tergigit orang, ia kira asal sekuat tenaga ia dorong dan menusuknya, tak pernah terpikir dalam benaknya untuk lepas pedang melarikan diri. Sayang seruan petunjuk loahong sudah terlambat. Cicoh pentang kedua tangannya dengan kencang ia sikap pinggang butoan. Sementara butoan sudah jemput pedangnya yang jatuh, dengan jurus bingto cincu menusuk selangkangan cicoh, sebat dan licin benar cicoh bergeser seraya memutar badan, ia dorong butoan ke depan sambil membentak, nah, tusuklah. Loto aku, lekas tolong. Muai muai. Jangan hiraukan aku, lekas tusuk teriak butoan. Karena dipeluk kencang, butoan tidak mampu meronta, cuma dengan sikutnya ia sodok mundur ke belakang mengenai ulu hati cicoh. Keruan cicoh gusar, bentaknya, kau cari mampus kedua baris giginya masih menggigit kencang ujung pedang butoan, suaranya keluar dari sela-sela giginya yang tertutup rapat maka suaranya sumbang seperti orang selesma. Sebetulnya kedua tangan cicoh yang memeluk butoan tidak berani kendor sedikitpun, kalau butoan menusuknya, dengan gampang ia bisa melukainya. Tapi engkohnya dipeluk lawan dan digunakan sebagai tameng, walau ilmu pedangnya cukup matang dan sempurna, toh dia khawatir bila kesalahan tangan meluka engkohnya sendiri, mana dia berani bertindak secara gegabah. Di saat bu Chang kehabisan akal dan kerepotan bingung itu, sekonyong-konyong tampak sesosok bayangan meluncur datang dari tengah udara langsung menubruk ke atas badan cicoh, seketika cicoh mengeluarkan jeritan keras yang menyayatkan hati, pedang butoan tercabut keluar. Dengan masih memeluk kencang butoan, cicoh menjatuhkan diri. Dalam waktu yang bersamaan bayangan orang di tengah, udara itu jumpalitan dengan gaya burung darah membalik badan meluncur jatuh juga, kiranya nona cilik pengamen itu. Ternyata di saat butoan menghadapi bencana, nona cilik pengamen ini segera naik ke lereng bukit, menarik sebatang akar rotan terus bergelantungan datang seperti terbang di tengah udara, tepat sekali menubruk di atas punggung cicoh. Permainan bergelantungan dengan tambang biasanya memang merupakan kepandayanya dalam permainan akrobatik. Cicoh mebelakangi dirinya, bahwasannya ia tidak melihat semua gerak geriknya. Begitu mendekat badan cicoh, mulutnya terpentang terus menggigi tengkuk cicoh, di mana merupakan tempat berbahaya di setiap badan manusia, maka luka-luka cicoh lebih parah daripada kena tusukan pedang, sungguh sakitnya bukan main sampai dia melolong seperti babi disembelih. Karena menjerit, sudah tentu pedang yang diagigit jadi terlepas, sementara butoan masih berusaha menusukan pedangnya, maka seketika pedang panjangnya itu masuk ke dalam mulut dan tembus sampai belakang kepalanya. Tapi luakang cicoh memang cukup hebat, menjelang ajal dia masih kuat mendekat butoan diajak menggelundung ke bawah. Sementara nona pengamen itu pun tergetar jatuh dari tengah udara, akar otan itu pun terputus jadi dua. Tersipu-sipu laki-laki pengamen itu meraih badan putrinya. Sementara butoan memburu maju dan menambahkan sekali tusukan pula di ulu hati cicoh. Karena tusukan telak ini melayanglah jiwa cicoh dan pelukannya menjadi kendor, dengan tangkas butoan segera melompat bangun. Sungguh berbahaya katanya sambil meleletkan lidah. Koko, ujar butang, keadaan orang lebih berbahaya dari kau, butoan sadar, lekas ia memburu ke sana menyatakan terima kasih kepada nona kecil itu. Dilihatnya selebar muka nona itu pucat bagai kertas, ayahnya sedang mengurut menormalkan jalan darahnya. Butoan jadi rikuh dan menyesal, katanya, Nona, kau menolong jiwaku sampai kau sendiri terluka parah, aku belum lagi tahu namamu. Bagaimana keadaanmu? Laki-laki pengamen itu segera berkata, Aku sitia bernama Singan putriku bernama Giyokcu. Bu Kongcu tak usah khawatir, Meski putriku terluka oleh getaran iwekang cicoh, untung tidak sampai terluka berat. Istirahat sebentar akan pulih seperti biasa. Di saat mereka bicara, Mia Oti yang hang dari puncak dan loa hong dari lereng sebelah sana tiba dalam waktu yang bersamaan. Lolote, ujar Tia Singan, Aku datang terlambat, hampir saja bikin susah bu Kongcu. Apakah suan ini Mia Oti yang hang Mia Otaihiap, Selamat bertemu, Selamat bertemu. Kata Mia Oti yang hang menghela nafas, Lantaran belas kasihan, Aku tidak membunuh cicoh, Kalau putrimu tidak menolong sutitku, Dosaku akan jadi berlipat ganda. Tiba-tiba butoan kakak beradik berlutut dan menyembah ke langit, Lalu kepala cicoh dipenggal putus, Serunya sesambatan sambil berdoa, Ayah ibu, anak tidak berbakti, Baru hari ini kami berhasil membunuh seorang musuh melalui mereka pun berlutut dan menyembah kepada Tia Gyokcu sebagai tuan penolongnya. Merah jengah muka Tia Gyokcu, Tidak leluasa ia membimbing butoan bangun, Terpaksa ia ikut berlutut balas menyembah. Mia Oti yang hang dan loa hong tertawa sambil berpandangan penuh arti. Mia Oti yang hang membimbing butoan bangun, Lo hong membangunkan bu chang. Kata Mia Oti yang hang tertawa, Tak nyana kalian angkatan muda. Mudi jauh lebih pakai adat istiadat dari kami, Di sebelah sana Tia Shingan juga membimbing bangun putrinya, Katanya tertawa, Cuji, bukankah kau punya omongan yang hendak disampaikan kepada Bu Kongcu? Bu Kongcu, Kata Tia Gyokcu malu-malu. Aku sendiri belum sempat mengecapkan terima kasih akan bantuan kalian di Toa Keanwan tadi pagi. Kalian demikian sungkan dan pakai sopan santun segala, Mana aku berani terima. Nona Tia, Kata Bu Chang, Ketahuilah, Cicoh adalah musuh besar pembunuh orang tua kami, Hari ini atas bantuanmu kami berhasil membunuh musuh, Mana bisa kami tidak berterima kasih akan budi kebaikanmu. Kepandaianku yang rendah ini, Memberi bantuan apa? Keparat ini sebelumnya sudah dilukai lebih dulu oleh Mia Otay Hiap. Kata Bu Toan, Mia Otay Hiap adalah susioku sendiri, Adalah pantas bila dia membersihkan nama baik perguruan, Maksudnya kalau orang sendiri sudah tentu tidak perlu mensungkan segala. Namun kata-kata ini membuat kecewa Tia Giyok Chu, Pikirnya aku mempertaruhkan jiwa, Kau malah anggap aku orang luar. Timbrung Mia Otay Hiap, Benar, Ini persoalan dalam perguruan kita. Cicoh memang pantas mendapat ganjarannya. Bu Sutit, Aku sendiri masih belum tahu, Bila dia ternyata musuh besar pembunuh ayah bunda kalian. Kata Bu Toan, Dulu waktu ayah bunda terjebak dan gugur di Medan Laga, Adalah gara-gara perbuatan keparat ini yang hianat. Hal ini loh toh aku paling jelas, Kami mendapat tahu dari penuturannya juga. Peristiwa terjadi 10 tahun yang lalu, Tutur Lohong. Waktu itu Bu Tai Hiap pimpin pasukan Laskar Gerilya. Bertempur di Bongim daerah Soatang. Aku tinggal bersama mereka, Cicoh penghianat itu pun berada dalam pasukan. Tahun itu aku baru berusia 20, Baru keluar kandang. Karena aku tetangga keluarga Bu, Maka Bu Tai Hiap pandang aku sebagai keponakan sendiri, Beliau bawa aku mengembara dan mencari pengetahuan, Selama itu aku selalu berada di dampingnya. Waktu terjadi pertempuran di Bongim, Situasi semakin buruk dan payah bagi kami. Suatu malam, Cicoh datang berunding soal strategi perang dengan Bu Tai Hiap, Sebagai sute dari Bu Hujan, Sudah tentu Bu Tai Hiap amat mempercayainya. Mereka berunding di kamar tertutup, Hanya aku seorang yang meladeni makan minum mereka. Menurut Cicoh ia mendapat kabar pasukan besar pemerintah Hendak mengadakan operasi besar-besaran, Kalau keadaan tetap bertahan terus seperti sekarang mungkin kurang menguntungkan. Maka dia mengusulkan supaya pasukan Laskar Bu Tai Hiap dipindah ke tempat lain yang posisinya lebih menguntungkan, Yaitu menuju keculesan bergabung dengan Laskar Gerilia di sana. Katanya dia cukup hafal dan tahu benar situasi daerah sekitarnya, Malah dia pun sudah membawa peta serta di beber di hadapan Bu Tai Hiap dan menjelaskan lika-likunya, Dikatakan begini dan begitu caranya, Tanggung akan aman dan selamat tiba pada tujuan. Bu Tai Hiap akhirnya kena terbujuk, Akhirnya diputuskan untuk bertindak menurut rencana itu. Malam kedua beliau lantas pimpin Laskar Gerilia-nya menerjang keluar dari kepungan. Jadi sepuluh tahun yang lalu dia sudah jadi pengkhianat. Sayang baru hari ini aku mendapat tahu. Demikian ujar Mia Oti Yang Hong. Tuturlah Hong lebih lanjut, Jalan yang akan ditempuh oleh pasukan kami, Bu Tai Hiap tidak pernah memberitahu kepada siapapun, Hanya mereka suami istri dan cicoh saja yang tahu. Tak nyana suatu hari waktu pasukan kami melewati suatu tempat yang berbahaya, Tiba-tiba kami disergap dan masuk perangkap sepasukan pilihan pemerintah yang punya persenjataan lengkap. Di antara pasukan pemerintah itu terdapat tiga perwira yang berkepandaian silat tinggi, Termasuk tokoh silat kelas 1, Yaitu yang akhirnya berhasil membunuh Bu Tai Hiap suami istri dengan men keroyokan, Mereka adalah Pak Kiong Bong. Sebun Soh dan murid murtad dari Siow Lim Pei Sami Wan. Waktu pasukan Laskar Gerilya masuk jebakan, Cicoh sudah tidak kelihatan lagi bayangannya, Tapi keadaan amat mendesak, Bu Tai Hiap suami istri tidak sempat mengurusnya. Bu Tai Hiap berkata kepadaku, Dia sudah berkeputusan untuk gugur bersama musuh demi cita-cita yang murni, Kalau bisa melindungi seorang anak buahnya pun baiklah, Dia suruh aku lekas melarikan diri di saat para musuh sama mencurahkan perhatian kepada mereka suami istri. Semula aku tidak turuti nasihatnya, Tapi beliau titipkan butoan kakak beradik kepadaku, Tidak mungkin aku membangkang perintahnya untuk tidak melindungi putera-puteri mereka. Terpaksa malam itu juga aku lari pulang ke Buseng, Tidak lama kemudian aku mendapat kabar akan gugurnya Bu Tai Hiap suami istri di Medan Laga. Waktu itu aku baru berusia sebelas, Butoan menambahkan cerita sambil berlinang air mata. Adikku baru berusia sembilan tahun, Beruntung lo to aku membawa kami melarikan diri, Baru jiwa kami bisa diselamatkan. Dua hari setelah kami meninggalkan rumah, Pasukan pemerintah lantas membakar habis rumah kami. Lo Hong menyambung cerita pula, Setelah peristiwa malam itu, Aku sudah mulai curiga kepada Cicoh. Rencana rahasia pasukan kami kalau bukan Cicoh yang membocorkan, Mana mungkin pihak pemerintah bisa tahu. Tapi waktu itu aku belum mendapatkan bukti-bukti, Terpaksa rasa curigaku ini ku pendam dalam hati. Dalam sepuluh tahun ini, Aku pernah tiga kali mengalami seragapan dan bokongan cakar ala palap, Terakhir orang yang hendak membunuh aku berhasil ku bekuk, Segera ku kompes keterangannya, Baru aku tahu bahwa dia mendapat perintah Pak Kiong Bong untuk membunuh aku, Dan Pak Kiong Bong bertindak sedemikian jauh lantaran mendapat petunjuk rahasia Cicoh. Hal ini ku kira bisa dimengerti, Cuma kah seorang yang tahu bahwa dia yang hianat menjual jiwa ayah Bunda Butoan, Sudah tentu kau harus dibunuh untuk tutup mulut, Demikian selamiaw Tiang Hong. Masih ada lagi bukti-bukti yang lebih nyata. Setelah aku berhasil melarikan diri, Aku menggabungkan diri di dalam Tianti Hwe. Tahun yang lalu pasukan Gerilya di bawah pimpinan Tianti Hwe berhasil menawan seorang perwira, Perwira sipil ini dulu pernah menjadi sekretaris Pak Kiong Bong dalam penyerangan besar-besaran di Bong Im itu. Setelah ku ketahui akan hal ini, Segera aku mengumpes sendiri keterangan si perwira, Betul juga aku berhasil mendapat keterangan, Bahwa Laskar Gerilya Butai Hiap masuk perangkap musuh karena Cicoh sudah membocorkan rahasia itu kepada Pak Kiong Bong melalui sepucuk surat. Memang setimpal ganjaran yang dialami Cicoh sekarang, Kata Miaw Tiang Hong. Untung kalian tiba tepat pada waktunya, Tidak sampai lantaran belas kasihanku dia sampai lolos. Jadi lantaran kalian hendak menguntit jejaknya maka sampai digunbing? Hanya kebetulan saja, sahut lahong. Lihut hocu dari Tianti Hwe kami mendapat kabar katanya Pak Kiong Bong mengutus orang mengantar surat dinas yang amat penting, Menurut dugaan surat dinas itu adalah perintah supaya pihak penguasa digunbing sini mengerahkan tentara, Maka dia suruh kami mengejar dan mencegat kedua orang itu, Tak nyana kedua orang itu adalah sebunsoh dan cicoh. Sayang kami tiba terlambat, kabarnya kemarin sebunsoh sudah menemui gubernur dan congping. Miaw Tiang Hong berpikir, Walau orang syetia ayah beranak adalah teman lohong, Aku sendiri belum tahu seluk-beluk mereka, KWIHW Etiyo sudah berhasil mencuri surat dinas itu, Biar ku tunda dulu, Kesempatan lain baru ku beritahu kepada lohong. Setelah lohong tuturkan seluk-beluk persoalannya, Lalu ia bertanya kepada Bu Toan berdua, Ku suruh kalian menunggu aku di hotel, Kenapa mencari kukus ini? Lagak lagu kalian seolah-olah sudah amat kenal dengan Tia Toa Ko, Apa yang terjadi? Tia Singan tertawa, Katanya, Kami pun baru saja kenal, Sebetulnya kami tidak tahu bahwa orang yang kau, Janjikan bertemu di sini adalah mereka ayah beranak, Tapi kami tidak bisa pulang ke hotel, Terpaksa datang kemari mencari kau, Lalu ia tuturkan peristiwa di dalam Toa Koan Wan. Baru sekarang lohong paham, Katanya tertawa, Kalau begitu, Agaknya kalian memang ada jodoh sebetulnya, Ia hanya berkelakar saja, Namun bagi orang-orang yang bersangkutan sebaliknya mengandung penuh arti, Tak urung merah jengah selebar muka Tia Gyokcu. Tengah mereka bicara, Hun Chilo dan KWIHW Etio pun sudah turun dari atas. Begitu melihat ayah beranak setia. Itu, KWIHW Etio amat senang, Serunya, Hari ini sungguh kebetulan, Tanpa janji sekaligus kalian berada di Saisan. Tidak, Aku memang berjanji bertemu di sini dengan lohong. Oh, Jadi kalian pun memang sudah kenal Tanya lohong. Aku ini kan tukang gerayang yang selalu beroperasi di rumah-rumah orang, Dia sebaliknya pengaman yang selalu mondar-mandir di Kangou, Sama-sama pengelana di Kangou, Adalah lucu kalau kami tidak saling kenal. Sejak lima tahun yang lalu, Kami sudah ikat persahabatan. Jadi kau lebih lama kenal mereka dari aku, Waktu aku kenal Tia To'ako, Dia masih seorang cengcu demikian kata lohong. Urusan yang sudah lalu, Tidak perlu disinggung lagi, Ujar Tia Sin Gan Sinis. Ya, Soal yang lalu tidak perlu diperbincangkan, Mari bicarakan persoalan yang kita hadapi. Bagaimana menurut rencana kalian? Kami hanya memburu ketenangan dan selamat saja, Mana berani bicara soal rencana segala ujar Tia Sin Gan. Sudah lama lahong tidak bertemu dengan Tia Sin Gan, Maka ia coba memancing isi hati orang, Tanyanya, Kabarnya kau ada ikatan kental dengan Lokimol Pang Chu Hei Soapang, Tahukah kau kejadian belakangan ini? Kabarnya belakangan ini dia membegal ransum pasukan pemerintah, Sayang aku terlambat memperoleh berita ini, Tak sempat aku memburu ke sana memberi bantuan. Dari jawaban ini lohong yakin bahwa hubungan orang dengan Lokimowu memang cukup intim, Maka ia pun berlega. Hati, Katanya, Lokimowu harus membegal ransum itu supaya pasukan. Cheng terhalang dalam penyerbuannya ke Siow Kim Juan. Kalau kalian tiada tujuan yang tertentu, Kenapa tidak ke Siow Kim Juan saja? Pimpinan laskar rakyat di sana Siow Chi Wan, Leng Tiat Jiau, Beng Go An Chau dan lain-lain semua kenalan baik Miao Tai Hiap. Kalau kau bantu mereka, Secara tak langsung berarti membantu pula Lokimowu. Tia Sin Gan berpikir sebentar, Katanya, Terima kasih akan maksud baikmu, Saat ini mungkin aku belum bisa pergi ke Siow Kim Juan, Biar kita bicarakan lain waktu saja. Lohong kira orang akan menerima permintaannya, Sudah tentu ia rada kecewa mendapat jawaban ini. Tapi ia tidak enak memaksa keinginan orang lain, Maka ia pun tidak menyinggung persoalan ini lagi. Kata Tia Sin Gan, Lo Heng, Tio Heng, Hari ini dapat bersuah kalian, Beruntung dapat berkenalan dengan Miao Tai Hiap dan Hun Li Hiap pula, Benar-benar amat mengirangkan hatiku selama hidup ini, Kami ayah beranak mohon diri lebih dulu, Semoga gunung tetap menghijau, Air tetap mengalir, Kita akan bertemu pula telat. Setelah Tia Sin Gan berdua berlalu, Butsiang berkata, Loto aku, Sebelum ini belum pernah ku dengar kau menyinggung tentang mereka ayah beranak. Aku sendiri bukan kenalan kental dengan mereka, Baru belakangan ini aku tahu bahwa dia ada ikatan kental dengan Lokimau, Menurut Lokimau martabat dan karakternya sih tidak jelek, Aku pun tahu dia seorang yang mengutamakan budi dan kesetiaan, Namun terasa juga olahku gerak-gerik dan sepak terjang mereka ayah beranak yang serba misterius. Tadi setelah kulihat putrinya berani mati menolong jiwa Bu To'an, Baru aku berani mengundang mereka untuk pergi ke Siow Kim Juan. Loto aku, Kata Bu To'an, Waktu pertama kali kau mengenalnya, Dia seorang cengcu bukan? Benar, Dia seorang cengcu, Tentunya hartawan besar pula. Cuma keluarga hartawannya ini justru jauh berlainan dengan para tuan tanah umumnya, Pandai men silat itu persoalan kedua, Dia sendiri suka berkenalan dengan orang-orang gagah kalangan Kang Ou, Maka dia dijuluki Siow Beng Siang. Karena hobinya itu, Kira-kira 10 tahun yang lalu, Lantaran kagum akan gelaran Siow Beng Siangnya itu, Aku pernah bertandang ke rumahnya menjadi tamunya. Dari seorang cengcu mendadak menjadi seniman yang kelana di Kang Ou, Hal ini amat aneh dan menarik juga. Tapi bukan maksudku menaruh curiga kepada mereka, Apalagi mereka pernah menolong jiwaku, Betapapun aku amat berhutang budi, Demikian Bu To'an utarakan unek-unek hatinya. Lohong tahu bahwa Bu To'an tertarik akan asal usul Tia Singan ayah beranak, Bu Chong sebaliknya tertawa, Katanya, Yang menolong jiwamu adalah putrinya, Seharusnya kau hanya boleh hutang budi kepada nona Tia itu sendiri. Merah muka Bu To'an, Mo'ai Mo'ai, Kenapa selalu kau menggodaku saja? Marilah bicarakan urusan pokok saja, Selalu lohong. Kau ihawee Tio, Kera bagaimana kau bisa berada di sini? Seperti dirimu. Tapi kau mendapat perintah dari Tocu Tianti Hwee, Aku sendiri sih secara sukarlah bekerja demi Kim Tio Kliu dan Lokimowu. Lohong girang, Serunya, Jadi kau pun menyelidiki gerak-gerik sebunsoh di Gunbing ini. Surat dinas yang dibawa sebunsoh itu kini sudah berada di tanganku, Ujar Kwe ihawee Tio sambil langsurkan surat itu. Lohong menerima dan dibacanya tulisan di atas sampulnya, Seketika ia kegirangan, Inilah laporan strategis menurut rencana UI Chongping, Bagaimana persiapannya mengerahkan bala tentaranya, Sudah tertulis rapi di dalam surat ini. Kalau surat dinas ini dikirim ke Siaw Kim Juan, Pasti besar manfaatnya bagi Siaw Chuan dan Leng Tiat Jiao. Lohong, Selah Miao Tiang Hong, Kebetulan ada kau di sini, Silahkan kau saja yang membawa surat rahasia ini ke Siaw Kim Juan. Miao Heng, Kau hendak kemana? Kami akan ke Tahili menyelesaikan sesuatu urusan, Terpaksa tugas kirim surat ini ku bebankan kepadamu. Lohong menepukur, Seperti memikirkan sesuatu. Lohong menghadapi kesulitan apa? Kesulitan sih tiada. Cuma mereka kakak beradik, Mereka kenapa? Untung kau pun hendak pergi ke Tahili, Aku boleh berlegah hatilah. Miao Tiang Hong berpaling tanyanya kepada Bu Toan, Bu Chang, Jadi kalian juga hendak pergi ke Tahili? Untuk apa kesana? Perlu Paman ketahui, Salah seorang musuh besar kami kini berada di Tahili, Maka kami hendak meluruk kesana membalas dendam padanya, Bu Toan menjelaskan. Apakah Sami Wan tanya Miao Tiang Hong? Ya, kami sudah mencari tahu dengan jelas, Sami Wan si keparat itu sudah mendapat restu Pak Yong. Bong, dia dimutasikan di Tahili, Kini kebetulan berada di markas besar Panglima Perbatasan di Tahili. Sebetulnya kami mohon bantuan Loh Toa Ko dalam perjalanannya ke Gun Bing ini untuk membantu kami. Ibu kalian adalah suciku, Bantu kalian membalas sakit hati kematian ayah bundamu adalah tanggung jawabku pula, Mari kita berangkat bersama. Tapi Loh Toa Ko harus berpisah beberapa lamanya dengan kalian. Merah muka Bucang, Serunya, Mia O Susiok suka membantu, Tentunya jauh lebih meyakinkan. Sekarang kalian boleh berlega hati, Memangnya kepandaian Mia O Susiok kalian jauh lebih tinggi dari aku, Selalu Loh Hong tertawa. Kata Mia O Tiang Hang sungguh-sungguh, Loh Heng, Kau mengirim surat itu ke Siaw Kim Juan, Itulah tugas dinas, Jauh lebih penting, Kuharap sepanjang jalan ini kau lebih hati-hati. Tiba-tiba Loh Hong seperti teringat apa-apa, Katanya, Sayang Tia Singgan entah karena urusan apa, Tidak mau kuajak ke Siaw Kim Juan. Dia kelahiran seorang hartawan, Kalau mereka beranak harus seperti kita, Melakukan pekerjaan bahaya menanggung resiko, Hidup menderita lagi, Kukira akan mempersulit mereka saja. Tapi sebagai seorang ceng curla kelana di Kango hidup seperti gelandangan, Hal itu sudah cukup prihatin. Menurut pematku mereka bukan lantaran takut menghadapi bahaya, Kukira masih ada sebab musabab lainnya yang tidak dimengerti. Memang sepak terjang mereka rada aneh, Entah kenapa mereka bisa menjadi kelana Kango sebagai pengamen lagi? Loto aku, Pernah kau dengar cerita orang lain? Ada orang bilang dia menghabiskan harta bendanya untuk menolong sesamanya, Ada pula yang bilang modalnya bangkrut, Terpaksa berkelana di Kango, Ada juga yang bilang dia mengalami suatu peristiwa yang amat mematahkan hatinya, Kecewa dan putus asa, Maka sengaja ia meninggalkan kehidupan senang dan membuang harta bendanya. Aku sendiri karena tidak punya hubungan yang intim, Maka tidak mencari tahu lebih lanjut, Tio Heng, kau lebih dekat hubungannya dengan dia, Apa kau tahu? Rekan kalian salah semua, Ujar KWIHW Etiar mulai dengan ceritanya. Karena suatu peristiwa penasaran sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara, Terpaksa dia harus meninggalkan rumah melarikan diri. Bahwa dia sekarang mondar-mandir di Kango, Menurut hematku, Mungkin mempunyai sesuatu maksud-maksud tertentu. Lohong kaget, Tanyanya, Ah, kebentur kejadian apa sampai dia amat penasaran, Coba kau tuturkan. Semula dia seorang hartawan besar Hoai Anhu di Siong Soong, Meski bukan hartawan paling kaya di daerahnya, Jelek-jelek dia mempunyai kampung halamannya sendiri, Suka menolong kesukaran orang lain dan menermakan harta miliknya, Maka dia digelari Siau Beng Siang, Hal ini lho, Tau aku sendiri sudah tahu. Tapi ada latar belakang lain yang tidak kau ketahui. Mungkin karena sejak kecil dia hidup mewah dan dia suh dalam keluarga besar, Hidup senang, Tidak pernah tahu akan kelicikan jiwa manusia umumnya, Kabarnya dia belajar sastra meyakinkan ilmu silat, Keduanya sama-sama pintar, Namun otaknya justru ada ceroboh dan tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat, Para orang-orang gagah. Dari kangau dari segala lapisan, Bukan saja ada hubungan baik, Malah dengan para pejabat pemerintah pun sering berhubungan pula. Orang dari kelahiran seperti dia, Tidak mustahil bila bertindak gegabah, Tapi setelah mengalami pelajaran yang menyakitkan hatinya, Akan datang ketika dia sadar akan kesalahannya sendiri, Demikian lohong memberi komentar. Betul kata-katamu, Ujar KWIHW Etiu. Kalau Tia Shinggan tidak kebentur peristiwa itu sampai dijebloskan ke dalam penjara, Mungkin sampai sekarang dia masih seorang cengcu di Hawaiian sana. Loto Ako, Selah Bucang, Jangan kau mengomentari saja, Dengar cerita Tioto Asyo lebih lanjut. Kira-kira sepuluh tahun yang lalu, Pernah datang seorang Tihu dari lulusan Jinsu menjadi pejabat yang berkuasa di Hawaiian. Bagaimana dengan Tihu ini timbrung Bucang? Tihu Shinggan ini adalah seorang terpelajari yang romantis, Pandai karang-mengarang, Membuat syair, Mencatur memetik harpa dan melukis, Segala seni rupa pun dimiliki, Namanya cukup tenar di antara sesama pejabat pemerintah. Seperti sudah ku jelaskan tadi Tioto Ako pun punya hobi yang sama, Suka mengagulkan diri sebagai seorang terpelajar tingkat tinggi, Maka ia pun amat kagum akan semua kepandaian Seng Tihu. Lohong manggut-manggut, Katanya, Setiap pejabat yang tamat paling suka cari ikatan dengan para hartawan setempat, Mungkin karena mereka punya hobi yang sama, Maka perkenalan pertama semakin mengeretkan hubungan mereka. Benar, sejak Tihu Sihal itu datang, Kalau bukan dia berkunjung ke rumah keluarga Tia, Tentu Tia Senggan yang balas berkunjung ke rumah Tihu, Tak lama kemudian kedua keluarga mereka pun punya hubungan yang lebih intim. Tapi tidak seluruhnya benar jikalau setiap pejabat yang tamat suka menjilat kepada para hartawan. Di samping berusaha mengambil hati para hartawan itu, Mereka pun punya maksud-maksud tertentu. Terutama terhadap para hartawan yang kaya tapi tidak punya kekuasaan. Memang Tia To'ako punya teman-teman golongan persilatan, Namun tidak punya tulang punggung di kalangan pejabat pemerintah, Maka Hantihu lantas anggap dia sebagai daging gemuk. Istri Tia To'ako adalah perempuan tercantik dalam bilangan Hawaiian ini, Mereka masih punya ikatan famili, suami-istri hidup rukun dan bahagia. Karena hubungan sudah meningkat antar kekeluargaan, Maka setiap kali Hantihu mengadakan perayaan apapun, Tia To'ako pun diminta datang ke rumah Tihu untuk membantu sekadarnya. Suatu hari istri muda Hantihu mengadakan perjamuan ulang tahun, Tia To'ako pun dijemput untuk ikut merayakan perjamuan, Kabarnya karena terlalu banyak minum arak sampai mabuk, Malam itu tidak pulang ke rumah. Karena khawatir, hari kedua pagi-pagi benar, Tia Shingan menyusul ke sana hendak menjemput istrinya, Siapanya nah yang dia bawa pulang justru mayat istrinya. Hantihu bilang semalam istrinya mendadak terserang penyakit angin duduk Dan meninggal tak tertolong lagi. Tentulah pejabat anjing Sihon itu yang membunuhnya, Kenapa Tia Shingan tidak menuntut kepadanya teriak Butchong penasaran. Malah petaka terlalu mendadak datangnya, Sudah tentu Tia To'ako tidak mau terima kematian istrinya begitu saja, Mending kalau dia tidak mencari perkara, Begitu dia mengajukan tuntutan, Bencana justru menimpa ke atas kepalanya pula. Sebelumnya Hantihu sudah merencanakan tipu daya, Sekali perintah ia suruh beberapa opas Meringkus Tia Shingan terus dijebloskan ke dalam penjara. Ada peristiwa keluar batas seperti itu, Menangkap orang dan menjebloskan ke dalam penjara Atau harus ada dosa dan tuduhan yang setimpal kembali Butchong berteriak-teriak. Apa sukarnya menjatuhkan dosa dan tuduhan? Tia Shingan ada hubungan dengan Lokimou, Pejabat Sihon itu sebelumnya sudah mencari tahu dengan betul, Maka dengan mudah saja ia memfitnahnya sebagai komplotan penyelundup garam gelap, Suka hubungan dengan kalangan beranda punya tujuan memerontak segala. Setelah dijebloskan ke penjara, Seluruh harta bendanya pun disita seluruhnya. Pejabat anjing yang jahat ini memang patut dibunuh, Bagaimana akhirnya tanya butoan uring-uringan. Pejabat anjing itu menjatuhkan hukuman mati, Setelah mendapat persetujuan dari pengadilan tinggi, Hukuman mati akan segera dilaksanakan. Sementara menunggu perintah dari atasannya, Kuatir orang melarikan diri, Setiap hari dia disiksa dan dikompes pengakuannya, Sehingga seluruh badannya luka-luka, Tiada sejengkal kulit badannya yang utuh. Seumpama pengadilan tinggi tidak memutuskan hukuman mati, Mungkin lama-kelamaan dia pun bakal mampus disiksa demikian rupa oleh Sang Tihu. Butoan mengepal jari-jarinya, Serunya marah-marah, Semoga Tian memberi keadilan, Supaya pejabat anjing itu terjatuh ke tangan Tia Toa Siok, Meniru perbuatannya menghajarnya sampai babak belur. Tapi Tia Toa Siok disiksa. Sedemikian rupa, Bagaimana akhirnya dia dapat lolos dan hidup. Justru karena siksaan yang begitu keji malah menimbulkan simpati dan belas kasihan seseorang, Kata KWIHW Etio. Siapa tanya butoan? Penjaga penjara, Sahut KWIHW Etio. Penjaga penjara ini pernah mendapat pertolongannya dan merasa hutang budi. Karena tidak tega, Suatu malam nan gelap, Secara diam-diam ia menolong dan membebaskan dia. Sudah tentu sejak malam itu, Penjaga penjara ini pun melarikan diri. Setelah menyembuhkan luka-lukanya, Tia Sin Gan lantas menyembunyikan nama dan merahasiakan asal-usulnya di kalangan Kango, Sejak itu dia menjadi seorang pengamen yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ayah anak hidup berdampingan, Tak pernah mereka kembali ke kampung halaman, Orang pun tiada yang tahu bahwa dia bekas hartawan dermawan dari Hoaian yang pernah dijuluki Xiao Beng Xiang. Tapi yang paling dia pedihkan bukan lantaran penasarannya di fitnah semenamene dan disiksa dalam penjara, Kematian istrinya yang mengenaskan merupakan pukulan batin yang amat melukai sanubarinya. Dari penuturan penjaga penjara itu ia mendapat tahu, Ternyata Tihau Keparat itu kepincut. Pada kecantikan istrinya, bersekongkol dengan istri mudanya, Malam itu sengaja dia menahan istri Tia Sin Gan dengan maksud buruk, Setelah dicekoki arak dia hendak memperkosanya. Karena maksudnya tidak tercapai, Kuatir perbuatan jahatnya ketahuan orang, Terpaksa ia bunuh istri orang. Tapi terhadap teman-temannya sendiri tidak pernah Tia Sin Gan menceritakan peristiwa yang mengetuk sanubarinya ini. Lalu dari mana kau bisa tahu tanya Bucang? Setelah melarikan diri, penjaga penjara itu tidak punya kerjaan dan mengalami kesulitan hidup, Akhirnya menjadi kolegaku. Ku turunkan beberapa kepandayan Kero mencuri barang-barang orang lain, Dia hendak mengangkat guru kepadaku, Aku tidak menyetujui, tapi dia anggap aku sebagai gurunya. Dari mulut si penjaga penjara inilah aku mengetahui seluk-beluk peristiwa yang dialami Tia Sin Gan, Belakangan baru aku berusaha mengikat persahabaran dengan Tia Sin Gan. Tia Toa Syok punya dendam kesumat sedalam lautan, Ku kira dia harus menuntut balas sakit hati ini, Entah di mana sekarang pejabat anjing itu tanya Butoan. Tihul Syihau itu kabarnya sudah naik pangkat, Tapi di mana dia sekarang, aku sih tidak tahu. Koko, apakah kau ingin bantu mereka menuntut balas tanya Bucang? Kata Butoan sungguh-sungguh, Mereka ayah beranak bantu kita menuntut balas, Sepantasnya kita pun harus bantu mereka. Koko, aku tahu isi hatimu. Cuma kapan kita bakal bertemu pula dengan mereka ayah dan anak, Susah diramalkan. Biar kita menuju ke Tahili dulu, Soal ini kelak dibicarakan lagi bila kita sendiri sudah membunuh musuh besar keluarga kita. Tio Heng, kau sendiri hendak ke mana pula tanya loh Hong. Kalau kau sudi berteman dengan aku, Biar aku ikut kau ke Siow Kim Juan, Sekaligus aku hendak menyambangi Bengku Ancao. Itulah paling baik, Aku sendiri sedang bingung sebat tangker di perjalanan, Kalau terjadi sesuatu, Bila surat dinas ini, Tidak sampai tiba di Siow Kim Juan, Tentunya aku teramat sungkan terhadap kalian. Kepandaian lain aku tidak mampu, Kalau hanya melarikan diri Sihtanggung tiada bandingannya. Maka boleh kau legakan hatimu, Kalau di jalan terjadi sesuatu, Surat dinas itu biarku bawa lari. Mereka turun bersama dari Liyong Bun, Tanpa terasa tahu-tahu sudah tiba di Lamping Gunung, Di sini mereka lewat Sam King Kek dan Tai Hoa Si dan tiba di Hoa Ting Si. Dari sini jalanan semakin lurus dan enak dilalui, Sambil mengobrol dan menikmati panorama, Tanpa terasa mereka sudah tiba di bawah gunung. Miaoheng, kata Lohong. Sudah tiba saatnya kita berpisah di sini. Hun Hiap, ujar KWIHW Etio, Adakah pesan apa-apa yang perlu ku sampaikan kepada Bengto Aku? Mungkin aku tak bisa pergi ke Siow Kim Juan menengok dia. Tapi ada kabar baik lainnya perluka sampaikan kepadanya, Katakan bahwa Lim Li Hiap Chiang Bun Jin dari Hoa Siang Pei Dalam waktu dekat ini pun akan ke Siow Kim Juan untuk bertemu dengan dia. KWIHW Etio heran dan tidak mengerti junturungan kata-kata Hun Chilo, Namun ia tidak suka mengorek persoalan orang lain, Maka cuma manggut-manggut saja sambil menghiakan. Segera mereka bernam berpisah di saat itu juga. Dari Gun Bing menuju ke Tai Li kira-kira masih ada enam ratusan li perjalanan, Mereka harus melalui dataran tinggi yang sukar ditempuh meski dengan jalan kaki. Miaw Tiang Hong, Hun Chilo, Butoan dan But Chang, Tiga hari sudah mereka menempuh perjalanan, Tetap masih di antara gunung-gunung dan hutan belantara. Untunglah mereka masing. Masing memiliki ilmu silat, Sedikit pun tidak merasa lelah atau menemui kesukaram yang berarti. Pepohonan dan kembang-kembang yang tumbuh di wilayah Hun Lam beraneka ragamnya, Merajai seluruh negeri. Iklim di sini pun teramat baik, Waktu itu musim dingin sudah berselang dan musim semi pun mendatang, Di daerah utara hanya kembang BWS saja yang masih mekar dan tumbuh dengan suburnya, Di Hun Lam justru beraneka pepohonan sama berkembang biak dengan suburnya. Sepanjang jalan mereka disambut bebauan harum semerbak dan kicauan burung merdu, Berempat menempuh perjalanan bersama, Sehingga tidak terasa sepi dan letih. Di mana-mana tumbuh semacam pohon yang bernama Toa Cheng Soh, Masyarakat setempat menamakannya Hang Swi Soh. Pepohonan kekar dan kasar yang tidak terlihat di daerah utara, Pohonnya rimbun dan subur, Tegak menjulang ke langit, Rindang menutupi tanah sekitarnya membuat hawa semakin sejuk, Empat musim tetap tumbuh seperti biasa, Akar pohon yang laksana cakar naga, Kokoh dan kencang menjalar di dalam bumi, Seolah melambangkan masa dan jiwa, Siapapun yang melihatnya, Pasti akan senang dan memujinya. Terutama Hun Cilow paling menyukai Toa Cheng Soh ini. Kata Miao Tiang Hong, Perjalanan jauh amat meletihkan, Kita istirahat dulu di bawah Toa Cheng Soh ini. Hun Cilow menengadah sambil mengawasi Toa Cheng Soh ini, Seperti sedang memikirkan apa-apa. Butchong segera bertanya, Hun Kokoh, Apa pula yang sedang kau pikirkan? Kupikir Toa Cheng Soh tegak berdiri di dataran tinggi pegunungan, Tanpa banyak ruwal melindungi setiap insan yang berlalu lalang dari terik matahari. Seolah-olah seorang sosiawan yang bajik, Bijaksana dengan cita-cita yang besar suka menolong sesamanya, Sehingga setiap orang selalu merasa punya sandaran untuk hidup tentram. Pengah mereka bercakap-cakap itulah, Tiba-tiba dari jalan raya arah belakang sana, Terdengar derap lari kuda yang di bedal kencang mendatangi, Dua ekor kuda dengan pesat berlari lewat dari bawah pohon. Penunggangnya ternyata dua orang yang mengenakan seragam wopas, Salah satu di antaranya melirikan matanya ke arah Butchong, Tiba-tiba seria ayun pecutnya, Hampir saja mengenai badannya. Sudah tentu Butchong naik pitam, Sambil berjingkrak bangun ia meraih hendak menangkap ujung cambuk orang, Serta menariknya jatuh dari tunggangannya. Namun kuda itu enteng dan pesat sekali sudah berlari lewat. Lekas Huncilo menariknya duduk pula, Katanya, Nona Bu jangan kau cari perkara dengan budak-budak anjing seperti mereka. Tidak patut kita membuat perhitungan dengan mereka. Sebentar saja kedua penunggang kuda itu sudah pergi jauh. Kata Bu Cireng Uring-Uringan, Kuda tunggangan mereka cukup lumayan, Kalau bisa direbut, Lumayan juga kalau kita bisa menunggang kuda. Di jalan pegunungan sesulit ini, Kau hendak rebut tunggangan mereka, Kalau tidak celaka pasti mereka tersiksa juga, Sudahlah, Kita menempuh jalan kita sendiri. Setelah istirahat cukup lama, Segera mereka berangkat pula, Sesaat kemudian, Belum jauh mereka meninggalkan tempat itu, Tiba-tiba terdengar suara jeritan minta tolong yang menyayat hati. Suara teriakan mereka seperti diselingi dengan gemuruhnya Sesuatu benda yang jatuh menggelundung ke bawah lereng. Huncilo kaget, Serunya, Kedengarannya suara kedua opas tadi? Benar, Kedengarannya mereka terjatuh dari atas kuda Dan menggelundung ke bawah lereng, Sahut miau tiang hong. Mereka pandai menunggang kuda, Mana bisa terpeleset jatuh? Kejadian ini rada janggal. Peduli janggal atau tidak, Kedua buddha anjing itu biasanya suka menindas orang lemah, Setimpal kalau mereka rasakan pembalasan, Butsyang berkata tertawa. Butohan menambahkan, Lereng ini cukup tinggi dan terjal. Seumpama tidak mampus pasti mereka terbanting luka parah di bawah sana. Biar aku turun ke bawah melihat keadaan mereka, Ujar miau tiang hong. Untuk apa paman turun ke sana tanya butsyang kurang senang. Mereka harus ditolong apa? Ditolong tanya butsyang tertegun. Sembari lari, Miau tiang hong menjawab, Meski mereka rada menyebalkan, Dosanya tidak setimpal dihukum mati. Menolong jiwa seorang, Lebih berjasa dari memadamkan tujuh tingkat budur, Candi, Yang terbakar, Sebentar saja bayangannya sudah hilang di balik batu-batu cadas di bawah lereng sana. Pada saat itu pula, Lapat-lapat mereka mendengar suara ringkik kuda dari kejauhan. Dari tempat mereka yang tinggi, Memandang ke bawah gunung, Tampak dua titik hitam seperti angin lesus sedang berlari kencang, Samar-samar kelihatan dua orang menunggang dua-dua ekor kuda. Tapi dua orang macam apa yang menunggang kuda, Jarak terlalu jauh sehingga tidak jelas bagi mereka. Wah, agaknya kita keceleh. Kedua opas itu naga-naganya bukan terpeleset jatuh, Tapi kebentur begal kuda di depan sana, Ujar bu Chang. Bagaimana duduk perkaranya, Sebentar bisa kita tanya kepada Miau Susiok, Timberung butuhan. Kira-kira setengah sulutan dupa, Seorang diri Miau Tianghang berlari balik. Bagaimana keadaan kedua opas itu? Huncilah segera bertanya. Yang satu patah tulang rusuknya, Seorang lagi lumpuh kedua kakinya, Aku sudah beri obat darurat kepada mereka, Mati sih tidak? Tapi untuk naik ke atas tentu sulit sekali. Untung di dekat sana ada rumah pemburu, Kusuruh mereka minta pertolongan ke sana, Setelah rebah sepuluhan hari tentu akan sembuh. Apa mereka ketemu perampok? Tanya Huncilah pula. Dari penuturan mereka, Agaknya kuda mereka dibegal. Orang. Tapi apa benar begal? Mereka sendiri sih tidak tahu. Dua orang itu petugas luar, Yang membegal kuda mereka, Belum tentu begal biasa. Tapi kenapa harus dikatakan agaknya? Bahwasannya kedua opas itu tidak melihat siapa yang menyergap mereka, Di saat kuda mereka lari lewat suatu tempat yang berbahaya, Terdengar blok, Blok dua kali, Tahu-tahu kuda masing-masing melonjak tinggi satu tombak, Begitulah mereka terjungkal jatuh dari tunggangan masing-masing. Maka mereka hanya bisa menggunakan isilah agaknya. Tentu setelah mendengar penuturan mereka ini, Kita bisa merabah bahwa mereka dibokong orang yang sebelumnya sudah sembunyi di sana, Dengan batu menimpuk kaki kuda mereka. Orang itu memukul kedua opas terjungkal jatuh, Masih bisa mengejar kedua ekor kuda tunggangan itu, Terang kepandayan mereka tidak lemah. Entah apa kerja kedua opas tadi tanya Huncilah. Ya, memang akan ku beritahu tentang itu titik. Kedua opas itu adalah suruhan sebunsoh pergi ke Tahili mengirim surat. Hah, sebunsoh tidak mampus teriak bucang. Setelah terjun ke dalam Tianti, Beruntung sebunsoh tidak sampai ajal, Namun luka-lukanya teramat berat, Kini masih merawat luka-lukanya di gedung gubernuran, Dalam waktu dekat terang tidak akan bisa pulang ke kota raja. Surat kiriman sebunsoh itu ditujukan kepada seorang Han Chiang Kun yang mengepalai pasukan di perbatasan. Kedua opas tadi adalah pengawal pribadi Sing Bu, gubernur. Sebunsoh pinjam nama Sing Bu menyuruh mereka mengirim surat. Oh, Panglima perbatasan itu Si Han, Bu Toan menegas. Ya, kenapa tanya Miao Tiang Hong? Tidak apa-apa, sahut Bu Toan. Cuma mendadak teringat olehku bahwa musuh besar Tia Toa Shok juga seorang Si Han. Tidak akan begitu kebetulan, Ujar Bu Chiang tertawa. Han Tiho yang mencelakai Tia Toa Shok itu adalah pejabat sipil, Kukira bukan orang yang sama. Surat itu kau ambil tidak tanya Hun Chi lo. Surat itu tersimpan di kantong surat yang tergantung di atas pelana, Kudanya lari, Sudah tentu surat itu pun ikut lenyap. Hun Chi lo tertawa, Katanya, kau mengobati kedua opas itu, Bagaimana reaksi mereka? Sudah tentu amat kikuk dan risih. Kebetulan aku bisa menasehati mereka malah, Agaknya mereka amat menyesal, Bersumpah selama hidup ini tidak akan berani menggoda perempuan lagi, Terutama tidak akan menindas rakyat jelata pula. Miao Siok Siok, Kau memang baik hati, Puji Bu Chiang tertawa. Begitulah mereka terus melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan ini tak terjadi apa-apa, Hari ketiga lewat lohor, Akhirnya mereka tiba ditahili dengan selamat. Belum lagi masuk kota, Dari kejauhan sudah tampak sebuah gunung tinggi berwarna hitam. Semu biru menghadang di depan mata, Saljunan memutih masih kemiluan di puncak tertinggi. Semula yang kelihatan hanya puncaknya, Lambat laun mereka melihat jelas kaki gunungnya. Sampai di sini mereka melihat dirinya berada di sebelah timur, Tampak pula permukaan air danau yang menyilaukan mata, Tertimpa sinar matahari. Di bawah sana kita akan tiba di Hik'an, Melewati Hik'an, Kita akan sampai di Thaili. Gunung dan danau itu merupakan kebanggaan negeri Thaili, Itulah Jongsan dan Nihe yang terkenal itu. Sayang waktu amat mendesak, Tiada tempo kita menikmati keindahan alam di Jongsan dan Nihe. Marilah lekas masuk ke Thaili, Kita cari penginapan untuk istirahat. Tak nyana baru saja mereka mendapat hotel, Setengah jam kemudian, Terjadilah suatu peristiwa di luar dugaan. Waktu itu Miyao Tiang Hang sedang ngobrol dengan Bu Toan di dalam kamar, Pengurus hotel tiba-tiba tergopoh-gopoh melangkah masuk Serta membungkuk badan, Katanya menghormati, Miyao Toaia, Bu Kongcu, Aku yang rendah punya mati memang tidak tahu tamu agung, Harap kalian suka maafkan. Keruan Miyao Tiang Hang Mi lengah heran, Tanyanya tertawa, Lepan, Majikan, Kau sedang main-main apa dengan kami? Chiang Kui atau pengurus hotel ini unjuk muka gugup, Sahutnya, Aku yang rendah mana berani main-main dengan ke orang tua? Kalau tidak main-main tentukah salah alamat? Kami hanya rakyat jelata, Siapa bilang tamu agung segala, Ujar Miyao Tiang Hang? Chiang Kui unjuk seri tawa getir, Katanya, Kalian adalah teman baik Siyao Ong, Ya, Masa bukan tamu agung? Semakin heran Miyao Tiang Hang dibuatnya, Katanya, Siapa itu Siyao Ong, Ya? Chiang Kui juga heran, Katanya, Detaili hanya ada seorang Siyao Ong, Ya, Tentunya adalah Siyao Ong, Ya dari keluarga Toan. Siyao Ong, Ya dari keluarga Toan Timberung Butoan. Kami kan tidak kenal dia. Chiang Kui ragu-ragu dan setengah percaya, Katanya, Kini Siyao Ong, Ya sudah berada di hotel kami, Katanya hendak menyambut kalian beramai, Untuk menginap di gedung istananya. Coba lihat, Inilah kartu namanya. Waktu Miyao Tiang Hang terima kartu nama itu, Dilihatnya bertuliskan. Wan Sing Toan Kiam Cheng menyampaikan hormat. Chiang Kui itu berkata pula, Siyao Ong, Ya pegang tata kesopanan, Dia suruh aku menyampaikan kartu namanya lebih dulu, Semula ia hendak membawa Siyao Ong, Ya langsung ke kamar Miyao Tiang Hang, Namun Siyao Ong, Ya tidak mau melanggar sopan santun. Sudah tentu dalam pandangan si Chiang Kui hal ini merupakan suatu peristiwa luar biasa. Sungguh mengejutkan dan membuat kami tak enak hati. Tapi betapapun kami tidak berani menerimanya, Kata Bu Toan. Chiang Kui kaget, Sesaat ia melongo dan katanya tersendat, Bu Kong Chu, kau, Maksudmu tidak ingin, Tidak ingin menemui Siyao Ong, Ya? Belum lagi Bu Toan menjawab, Lekas Miyao Tiang Hang memberi kedipan padanya, Katanya lebih dulu, Siyao Ong, Ya sudi memberi muka kepada kami, Dia berkunjung kemari menemui kami, Mana berani kami menampi kedatangannya? Chiang Kui, Bikin susah kau saja, Silakan kau bawa dia masuk. Setelah Chiang Kui keluar, Dengan berbisik Bu Toan bertanya kepada, Miao Tiang Hang, Paman Miao, Kau kenal siapa itu Siyao Ong, Ya? Selamanya belum kenal. Tapi mungkin dia anggota keluarga seorang temanku. Miao Siok Siok, Kera bagaimana kau bisa berkenalan dengan keluarga kerajaan ini? Kedudukan raja keluarga Toan bukan atas angkatan Raja Cheng. Jauh sejak dinasti Song, Keluarga Toan sudah mendirikan kerajaan di Tai Li, Kalau dugaanku tidak meleset, Miao Yang Siyao Ong, Ya ini dulu adalah raja dari negeri Tai Li ini. Negeri Tai Li akhirnya dicaplok oleh bangsa Mongol, Tapi setelah sampai dinasti Bing, Karena keluarga Toan mempunyai kekuasaan berakar di negeri Tai Li, Demi mengikat keluarga Toan, Maka Bing Seng Chou bantu mendirikan istana kerajaan pula di sini, Sehingga turun-temurun keluarga Toan menjabat kedudukan raja dari warisan leluhurnya, Namun kedudukan raja ini seperti boneka belaka, Tidak mempunyai kekuasaan penuh. Setelah bangsa Boan Chiu masuk ke Tionggoan, Jabatan raja keluarga Toan pun sudah dicopot. Jadi mereka sudah bukan raja lagi? Ya, namun karena keluarga Toan sejak dulu kala sudah punya kedudukan berakar di kalangan rakyat setempat, Sampai ratusan tahun lamanya, Maka masyarakat setempat sudah kebiasaan menyebut kepala keluarga Toan ini sebagai raja. Itu melambangkan bahwa sebagian rakyat Tai Li masih punya rasa hormat dan segan terhadap keluarga Toan mereka, Jadi bukan Ong Ya sungguhan. Sampai di sini Mia O Tiang Hang memberi penjelasan kepada Bu Toan. Si Ong Ya yang bernama Toan Kiam Cheng itu sudah berjalan masuk diiringi Chiang Kui itu, Di belakangnya ikut seorang tua sebagai hamba. Begitu mereka melangkah ke dalam kamar, Chiang Kui segera mengundurkan diri. Lekas Mia O Tiang Hang unjuk hormat, Sapanya, Si Ong Ya sudi berkunjung, Entah ada petunjuk apa. Mia O Tai Hiap, Lekas Toan Kiam Cheng buka suara. Jangan kau panggil aku demikian, Kalau dibicarakan aku masih terhitung angkatan mudamu. Toan Siu Si adalah paman kecilku, Aku tahu kau bersahabat baik dengan paman, Maka dengan sembrono aku memberanikan diri datang mengganggumu. Dugaan Mia O Tiang Hang memang tidak meleset, Toan Kiam Cheng ini memang keponakan Toan Siu Si, Cuma ia sendiri tidak begitu jelas mengenai seluk-beluk keluarga mereka, Meski merasa heran dan ragu-ragu. Ia berkata juga, Ya, memang dengan pamanmu aku seperti saudara sekandung saja. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti, Harap kau suka memberi penjelasan. Silakan Mia O Tai Hiap berkata, Aku tidak memanggilmu Si Ong Ya lagi, Kau pun jangan menyebut aku Tai Hiap. Segala. Yang ingin ku tanya adalah, Baru hari ini kami tiba di Tai Li, Dari mana kau lantas tahu jejak kami? Pamanlah yang memberitahu kepadaku. Kaget dan senang Mia O Tiang Hang, Tanyanya, Jadi pamanmu sudah pulang kandang? Laki-laki tua yang mengikuti di belakang Toan Kiam Cheng itu tiba-tiba menghela nafas, Timerungnya, Kalau dia suka kembali, Itulah baik sekali. Berkata Toan Kiam Cheng lebih lanjut, Beginilah, Kemarin pagi-pagi waktu aku bangun, Kulihat sepucuk surat tulisan paman di atas meja, Dikatakan bahwa tanggal 17 yang lalu kalian sudah tiba di Gun Bing, Menurut perhitungannya, Dalam dua hari mendatang ini pasti akan tiba di Tai Li, Beliau berpesan bagaimana juga aku harus menerima dan melayani kalian sebagai tuan rumah selayaknya, Maka mohon kalian suka menginap saja di rumah kami. Beliau khawatir aku salah melihat orang, Dalam suratnya itu sudah dijelaskan tentang umur, Raut muka dan dandanan serta ciri-ciri lain. Kecuali kalian berdua, Masih ada Hun Li Hiap dan Nonabu, Benar tidak? Benar, Mereka tinggal di kamar sebelah. Silakan duduk biar ku panggil mereka.